Namun, sebagai orang luar, mereka sebenarnya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Orang-orang dari klan Apifeng menyesabteh mereka dalam-dalam dan menenangkan amarah di hati mereka. Mereka memandang Kinfei Yang dan berkata, Saya mendengar bahwa pangeran pertama klan naga menantangmu hari ini. Senior, Anda telah memperhatikan masalah ini. Kinfei Yang tersenyum tipis. Dan putramu, Pyrotechnic Glow. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapatkan keberanian untuk datang dan menantang Little Kinsey. Perkataan Serigala Bermata Putih itu penuh dengan penghinaan. Suku Apifeng sangat tidak senang dengan sikap Serigala Bermata Putih. Dia adalah orang yang pantas dipukul. Dia berkata pelan, Tentu saja aku memberinya keberanian. Lalu dari mana kamu menemukan keberanian? Serigala Bermata Putih tersenyum mengejek. Orang-orang Feng Api tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Apakah kamu menguji kesabaranku? Serigala Bermata Putih itu buru-buru berkata, Aku tidak berani. Kau adalah pemimpin klan Phoenix Api. Di hadapanmu, bagaimana mungkin aku tidak patuh? Walau dia berkata begitu, tidak ada rasa hormat sama sekali. Jika bukan karena kemunculan Longchen, dia dan Kinfei yang pasti sudah mati di tangan orang ini, jadi dia tidak senang. Saudara Raja Serigala, mari kita bicara baik-baik. Sebenarnya, orang-orang Feng Api adalah orang yang cukup baik. Yun Zongtian menghiburnya. Saya tidak bisa mengatakannya. Serigala Bermata Putih mendengus. Yun Zongtian tersenyum tak berdaya. Tidak ada cara lain. Anak Serigala ini adalah orang yang tidak kenal takut. Orang-orang dari klan Huofeng menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan kembali ke tempat duduk mereka. Mereka memandang Kinfei yang dan berkata, Katakan padaku, Bagaimana aku bisa melepaskan kendali atas putriku? Putri Huofeng juga langsung menatap Kinfei yang Siapa yang ingin dikendalikan oleh orang lain? Tidak seorang pun. Meskipun dia tahu bahwa Kinfei yang tidak akan berkompromi dengan mudah, Kinfei yang memang berada dalam posisi yang sulit sekarang. Kinfei yang tetap diam. Karena kamu belum memutuskan, aku akan nyatakan syaratku terlebih dahulu. Pertama, aku tidak akan ikut campur dalam pertikaian antara kamu dan para naga selama seribu tahun. Kamu dapat menganggapnya sebagai orang-orang Feng yang tidak membantu kedua belah pihak. Ini adalah keputusanku. Kedua, aku akan membiarkanmu meninggalkan sarang Phoenix dengan aman. Ketiga, anak serigala ini menggoda putriku. Aku akan berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Pada titik ini, serigala bermata putih berkata dengan marah, saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak menggodanya. Namun, orang-orang Fire Feng mengabaikannya begitu saja. Ia menatap Kinfei yang dan melanjutkan, Kempat, kau menyelamatkan putriku. Aku bisa menyetujui salah satu permintaanmu. Selama tidak terlalu banyak, syarat ini dianggap sopan untukmu. Kinfei yang menganggup dan berkata, Memang, itu sangat sopan. Namun, aku tidak mengerti mengapa kau tidak mau ikut campur dalam dendam antara aku dan klan naga selama seribu tahun. Ada beberapa hal yang tidak dapat saya kendalikan, dan saya tidak dapat memutuskannya. Contohnya, di atas para naga, ada Raja Naga yang tertinggi. Raja Naga adalah penguasa sejati para naga. Kata orang-orang Api Feng. Hati Kinfei yang dan serigala bermata putih bergetar. Apakah ini berarti bahwa orang Feng juga memiliki eksistensi yang sebanding dengan Raja Naga? Ada beberapa hal yang tidak dapat kami katakan dengan jelas. Kata orang-orang Api Feng dengan ringan. Oke. Saya bisa mencabut kendali atas putri Anda, tetapi Anda harus menjawab beberapa pertanyaan saya. Kinfei yang merenung sejenak lalu berkata kepada orang-orang Fire Feng. Pertanyaan apa? Orang-orang dari klan Api menghela napas lega. Tidak apa-apa asalkan mereka bisa bicara. Karena dia tidak ingin membuat keributan besar. Bagaimanapun, pemuda di depannya bukanlah orang biasa. Jika mereka benar-benar bertarung, orang-orang Feng juga akan membayar harga yang mahal. Ini akan merugikan perkembangan orang-orang Feng di masa depan. Oleh karena itu, yang terbaik adalah menyelesaikannya secara damai. Mengapa kau ingin membunuhku saat kau tahu aku memiliki darah naga ungu emas? Apakah naga emas ungu benar-benar ada di dunia ini? Jika itu benar-benar ada, apa hubungan antara klan Phoenix, klan naga, dan naga ilahi emas ungu? Karena aku mendapati bahwa kaum naga dan kaum Feng segera mengubah sikap mereka ketika darah naga ungu emas disebutkan. Kata Kinfei yang Mendengar ini, orang-orang Fire Feng menundukkan kepala dan merenung sejenak. Kemudian dia menghela napas dan berkata, naga ungu emas memang ada di dunia ini. Kinfei yang dan Serigala bermata putih saling memandang dan bertanya, di mana sekarang? Ada berapa jumlahnya? Pertanyaan-pertanyaan ini terkait dengan banyak rahasia. Hanya sedikit orang yang tahu tentang hal itu. Saya tidak bisa memberitahu Anda, tetapi jangan kecewa. Meskipun aku tidak bisa memberitahumu hal-hal ini, ada satu hal yang bisa kukatakan padamu, yaitu asal-usul darah naga ungu emas di tubuhmu. Kata orang-orang Api Feng. Kinfei yang mengepalkan tangannya saat mendengar ini. Setelah bekerja keras sekian lama, akhirnya dia mengetahui asal-muasal darah naga ungu emas. Dia sangat menantikannya. Dahulu kala, ada seorang manusia yang jatuh cinta pada naga ungu emas. Saat itu, banyak orang yang keberatan. Meski hubungan ini tidak direstui orang lain, mereka tetap bersama tanpa peduli apapun. Jika tebakanku benar, orang-orang dalam garis keturunanmu seharusnya adalah keturunan mereka. Kata orang-orang Api Feng. Kinfei yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan. Jadi, ini adalah asal mula klancin. Yun Zongtian bertanya, kalau begitu, manusia ini, apakah nama keluarganya Kin? Ya. Orang-orang Api Feng mengangguk. Siapa nama lengkapnya? Kinfei yang sangat bersemangat. Pria bermarga Kin ini adalah leluhur klancin. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Orang-orang Api Feng menggelengkan kepala. Jelas ini juga rahasia. Serigala bermata putih berkata dengan marah, apakah kamu tulus atau tidak? Bukankah itu hanya sebuah nama? Aku tidak memintamu mengatakan apapun lagi. Jika aku tidak tulus, aku bahkan tidak akan mengatakan hal ini kepadamu. Saya akan mengatakan hal yang sama. Ada banyak hal yang tidak dapat saya kendalikan. Aku tidak meminta pengertianmu, tapi janganlah membuatku sulit. Kata orang-orang Api Feng. Kinfei yang tidak mengencangkan cengkeramannya. Rahasia macam apa ini? Dan siapa yang terlibat? Mengapa bahkan raksasa super seperti orang-orang Feng Api begitu takut padanya? Putri Huofeng melirik Kinfei yang dan Serigala bermata putih, lalu menatap lekat-lekat ke arah orang-orang Feng Api dan berkata, Ayah, aku juga ingin tahu. Pergilah. Orang-orang Api Feng melotot ke arahnya. Bahkan aku pun tidak tahu. Putri Huofeng tidak senang. Bukan hanya kamu, bahkan aku pun baru mengetahuinya setelah aku duduk di atas tahta. Orang-orang Feng Api memutar mata mereka padanya. Betapa bodohnya. Lalu bagaimana dengan para tetua suku Feng? Kamu tidak tahu. Putri Huofeng sedikit tidak yakin. Ya. Orang-orang Api Feng mengangguk. Baiklah. Putri Huofeng mengangguk tanpa daya. Kemudian dia menatap Kinfei yang seolah berkata, Aku sudah membantumu, jangan salahkan aku. Kinfei yang menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap orang-orang Fire Feng dan berkata, Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Mengenai apa yang kau katakan, kau dapat menyetujui salah satu permintaanku. Ku rasa, Kenapa kau tidak meminjamkanku beberapa senjata ilahi berdaulat? Mulut orang-orang Feng Api berkedut ketika mendengar ini. Anak ini benar-benar tidak tahu apa artinya bersikap sopan. Bagaimana bisa dia meminjam senjata ilahi berdaulat begitu saja? Saudara-saudara Daifuku dan Putri Huofeng juga menatap Kinfei yang tanpa berkata-kata. Bahkan bagi orang-orang Feng, senjata ilahi berdaulat adalah harta paling berharga dari klan. Bagaimana mereka bisa meminjamkannya kepada orang lain? Bahkan kepada musuh di masa depan? Satu saja sudah cukup. Kinfei yang juga tahu bahwa ini tidak mungkin, tetapi dia masih sedikit tidak mau menyerah. Tidak satu pun, bahkan setengahnya pun tidak. Ubah ke kondisi lain. Orang-orang Api Feng menggelengkan kepalanya. Kinfei yang berkata, Saya tidak butuh yang lain. Suku Api Feng berkata, Aku tidak peduli. Selain senjata ilahi berdaulat, yang lainnya bisa dinegosiasikan. Kinfei yang mengusap dahinya. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, bagaimana kalau begini? Jodohkan putrimu dengan serigala bermata putih. Apa? Serigala bermata putih dan putri Huofeng berdiri pada saat yang sama dan menatap tajam ke arah Kinfei yang. Wajah orang-orang Feng Api dan saudara-saudara Daifuku langsung menjadi gelap. Yun Zongtian dengan tenang membelai janggut di bawah dagunya. Itu ide yang bagus. Jika orang yang tidak tahu terima kasih itu menjadi menantu pemimpin klan Phoenix Berapi, maka mereka semua akan menjadi satu keluarga besar. Jika keluarga seseorang dalam kesulitan, siapa yang tidak akan mengulurkan tangan membantu? Bahkan tidak. Kinfei yang bertanya. Omong kosong. Tentu saja tidak. Serigala bermata putih, putri Huofeng, kepala suku Api Feng, dan saudara-saudara Daifuku semuanya berteriak bersamaan. Mereka begitu marah hingga hidung mereka bengkok. Apa yang sedang dia lakukan? Kinfei yang tersenyum canggung. Orang-orang Feng Api mengusap dahinya dan mendesah, mengapa aku tidak meminjamkanmu senjata ilahi berdaulat? Jika dia benar-benar kehilangan putrinya, maka kerugiannya akan lebih besar lagi. Kinfei yang sangat gembira ketika mendengar ini. Ketua, Anda tidak bisa. Jika kita benar-benar meminjamkannya kepadanya, maka kaum naga pasti akan salah paham bahwa kaum Feng telah membentuk aliansi dengannya. Lagipula, bagaimana kalau dia tidak mengembalikannya kepada kita? Saudara-saudara Daifuku segera menghentikan kepala suku Feng Api. Jadi bagaimana jika itu salah paham? Beranikah para naga menyerang sarang Phoenix kita? Adapun apakah dia akan mengembalikannya atau tidak, itu bahkan bukan masalah besar. Karena di dunia ini, tidak ada yang bisa membatasi kebebasan senjata ilahi berdaulat. Kepala suku Fire Feng tersenyum bangga dan menatap Kinfei yang, tapi kami tidak akan meminjamkannya kepadamu secara cuma-cuma. Setelah ini, kamu tidak hanya harus mengembalikannya kepada kami secara utuh, tetapi kamu juga harus mengembalikan tablet pembunuh dewa kepada kami. Seperti yang diharapkan, kau belum melupakan tablet pembunuh dewa. Kinfei yang bergumam, pemimpin suku Fire Feng belum pernah menyebutkan tentang tablet pembunuh dewa sebelumnya, jadi dia masih sedikit berharap. Dia tersenyum dan berkata, aku pasti akan mengembalikan senjata ilahi berdaulat kepadamu, tetapi mari kita bicarakan tentang tablet pembunuh dewa nanti. Bagaimanapun, kita harus menghormati keinginan senjata ilahi berdaulat, bukan? Ketua suku Api Feng tertawa dan berkata, sepertinya kau sangat percaya diri bisa membujuk tablet pembunuh dewa untuk mengikutimu. Tidak. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi kita harus mencoba. Kepala suku Feng Api menatap Kinfei yang dengan tajam, lalu menoleh ke putri Huofeng dan berkata, Xiao Wu, tablet pembunuh dewa itu milikmu. Kamu yang memutuskan. Kalau begitu, biarkan tablet pembunuh dewa tetap berada di dunia kura-kura hitam. Mata putri Huofeng berbinar dan berkata sambil tersenyum. Ah! Kepala suku Feng Api dan saudara-saudara Daifuku memandang putri Huofeng dengan heran. Ayah, kau tidak tahu, tapi dunia kura-kura hitam adalah dunia yang independen. Tablet pembunuh dewa sekarang menyerap energi asal di sana. Kecepatan evolusinya jauh lebih cepat daripada menyerap gravitasi di wilayah gravitasi. Putri Huofeng berkata melalui telepati. Dunia yang merdeka. Mata ketiganya bergetar. Aku tidak bisa membodohimu. Saya telah berada di dunia kura-kura hitam selama puluhan ribu tahun. Saya tahu situasi di sana seperti punggung tangan saya. Putri Huofeng berkata dalam hati. Puluhan ribu tahun. Ketiganya tercengang. Aku lupa memberitahumu bahwa dunia penyu hitam memiliki susunan waktu yang berlangsung selama satu hari dan seribu tahun. Putri Huofeng berkata melalui telepati. Jadi begitu. Ketiganya tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia memiliki kultivasi seperti itu di usia yang begitu muda. Benar. Ada satu hal lagi. Kudengar Kinfei yang memiliki jilid pertama kitab suci alkimia. Putri Huofeng tiba-tiba berkata. Apa? Volume pertama kitab suci alkimia. Bukankah itu berarti mereka semua telah membuka pintu potensi? Ketiganya terkejut. Ya. Tidak hanya mereka, tetapi banyak makhluk di dunia kura-kura hitam juga telah memperoleh pil potensi. Ini adalah pil yang dapat membuka pintu potensi. Namun, Kinfei yang dan serigala bermata putih mengira aku tidak tahu dan berusaha menyembunyikannya dariku. Putri Huofeng tersenyum bangga. 3572. Volume pertama dari kodex pil. Orang-orang api Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata melalui telepati, Xiao Wu, terus ikuti mereka. Mengapa? Putri Huofeng bertanya dengan cepat. Dia kesal saat melihat Kinfei yang dan serigala bermata putih. Jika dia terus mengikuti kedua bajingan ini, bukankah itu akan memengaruhi suasana hatinya? Untuk jilid pertama dari pil kodex, tentu saja. Jika suku Feng bisa mendapatkan kitab suci pil jilid pertama, kita pasti bisa menekan suku naga. Suara orang-orang api Feng penuh dengan harapan. Tetapi mereka tahu pentingnya kodex pil. Kamu mengatakan bahwa kamu akan menyerang mereka setelah seribu tahun. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada kita? Putri Huofeng berkata diam-diam. Jadi, itu tergantung pada kemampuan Anda. Betapapun buruknya keadaan, kita harus menemukan cara agar mereka dapat membantu kita membuka pintu potensi. Kamu adalah putriku, dan juga orang nomor satu di klan Phoenix api kita. Namun, Bing Ruoning juga tidak buruk. Yang terpenting adalah dia lebih kejam darimu. Sejujurnya, jika ini terus berlanjut, aku benar-benar khawatir padamu. Tetapi jika kau dapat membuka pintu potensi, aku rasa Bing Ruoning atau anggota klan lainnya tidak akan mampu menggoyahkan posisimu. Kata orang-orang api Feng melalui telepati. Putri Huofeng berpikir sejenak dan mendesah. Meskipun masuk akal, akan sulit untuk membuat Kinfei yang membantuku membuka pintu potensi. Semuanya tergantung pada usaha. Orang-orang api Feng tersenyum diam-diam. Pemimpin klan, yang mulia, kita tidak perlu bersusah payah. Kita dapat menggunakan keuntungan kita untuk bernegosiasi dengannya. Daifuku berkata tiba-tiba. Keuntungan apa? Orang-orang api Feng menatapnya dengan curiga. Keunggulan kami adalah kami kuat dan memiliki banyak senjata ilahi dominator. Bukankah kau setuju untuk meminjamkannya senjata ilahi dominator? Mengapa kau tidak meminjamkannya satu lagi? Gunakan untuk menukarnya dengan pil untuk membuka pintu potensi. Sebenarnya, saya setuju dengan yang mulia. Terlalu sulit untuk mengambil kitab pil darinya. Jika memang begitu, mengapa kita harus mengambil risiko ini? Patriark, Anda harus tahu bahwa Kinfei yang mampu hidup dengan nyaman di bawah pengejaran para naga. Dapat dilihat bahwa ia memiliki cara yang luar biasa. Dan kau ingin yang mulia merebut kitab suci pil. Jika dia berhasil, tidak apa-apa. Namun, jika dia gagal dan jatuh ke tangan Kinfei yang, apakah keberani membayangkan apa yang akan terjadi pada yang mulia? Daifuku berpikir. Dia telah mempertimbangkan segalanya secara matang. Karena dia seorang penonton, dia tidak dibutakan oleh keserakahan. Adapun orang-orang dari klan Apifeng, setelah mendengar bahwa jilid pertama sutra pil ada di tangan Kinfei yang, keserakahan dalam hatinya langsung menyebabkan dia kehilangan kebijaksanaannya yang biasa. Itu masuk akal. Ketika ketua suku Apifeng mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Bodoh sekali. Bagaimana mungkin dia bisa menggunakan nyawa putrinya sebagai taruhan? Jika kita benar-benar ingin mendapatkan sutra pil, menurutku hanya ada satu cara, yaitu membentuk aliansi dengan Kinfei yang. Lagi pula, alasan mengapa dia datang kepada kita, orang-orang Feng, adalah untuk membentuk aliansi. Tetapi Patriark, Anda tidak setuju. Meskipun kami tidak tahu alasannya, karena Anda tidak setuju, kami hanya dapat mengambil langkah mundur dan mencoba membuka pintu potensi bagi yang mulia. Saya pikir selama kita menjelaskannya dengan jelas dan tidak melakukan tipu daya, Kinfei yang akan mempertimbangkannya. Daifuku berpikir. Saya juga setuju dengan saran Big Brother. Erfu menggema. Pendek kata, apapun yang terjadi, mereka tidak bisa membiarkan yang mulia mengambil risiko. Kepala suku Feng Api melirik kedua bersaudara itu dan mendesah. Aku adalah kepala keluarga. Pada saat kritis, aku tidak serasional kalian. Aku bahkan tidak mempertimbangkan keselamatan Xiaohu. Aku tidak layak menjadi seorang ayah. Patriark, jangan salahkan dirimu sendiri. Karena kami tahu bahwa apapun yang Anda lakukan, pertimbangan pertama Anda adalah kepentingan seluruh rakyat Feng. Kedua saudara itu menghiburnya. Kepala suku Fire Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Kemudian, dia menatap Kinfei yang dan berkata, Saudara Kin, karena Xiaohu berkata demikian, aku akan meninggalkan tablet pembunuh dewa di alam kura-kura hitamu. Selain itu, aku dapat meminjamkanmu senjata ilahi berdaulat. Kinfei yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan secercah kegembiraan muncul di wajah mereka. Namun, aku punya satu syarat. Kata Kepala suku Api Feng. Kinfei yang tidak terkejut dengan ini. Lagi pula, orang seperti Ketua suku Api Feng tidak akan menolongnya tanpa alasan. Ketua suku Api Feng berkata, Syaratku, kamu harus membuka pintu potensi untuk Xiaohu dan Xiaohui. Hui kecil. Putri Huo Feng dan Saudara-saudara Daifuku tercengang. Kepala suku Feng Api melirik Putri Huo Feng dan berkata, Dengan manfaat seperti itu, kita tidak bisa melupakan saudaramu. Putri Huo Feng tidak dapat menahan tawa. Pada saat yang sama, Kinfei yang dan Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mereka mendengar kondisi Ketua suku Api Feng. Bagaimana orang ini tahu bahwa ia bisa membuka pintu potensi bagi orang lain? Tiba-tiba, Kinfei yang menatap Serigala bermata putih dan berkata, Apakah Putri Huo Feng telah meninggalkan tanah iblis selama bertahun-tahun ini? Dia sering kehabisan. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Dia sering kehabisan. Kinfei yang tercengang. Lalu, Bukankah wanita ini sudah mengetahui pil potensial seperti punggung tangannya? Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, Bukankah kamu tidak membatasi kebebasannya? Kinfei yang berkata tanpa daya, Aku tidak membatasi kebebasannya, Tetapi itu hanya terbatas pada tanah iblis. Jika kamu membiarkannya keluar, Lalu bagaimana rahasia kita bisa disembunyikan? Kamu sungguh tidak bisa diandalkan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Serigala bermata putih mendengus dingin. Kinfei yang tidak punya kekuatan untuk mengeluh. Ini adalah akal sehat? Oke. Perlukah ada pengingat khusus? Karena keadaan sudah seperti ini, Tidak ada gunanya berkata lebih banyak lagi. Di samping itu. Faktanya, Di alam awan langit, Situasi di alam kura-kura hitam bukan lagi rahasia. Adapun pil untuk membuka pintu potensi, Meskipun tidak banyak orang yang mengetahuinya sekarang, Pil itu pasti akan terungkap ke dunia di masa depan. Itu hanya masalah waktu. Orang-orang dari klan api Feng memandang ke arah Kinfei yang yang terdiam cukup lama, Lalu berkata sambil tersenyum, Menurutku syarat ini tidak terlalu berlebihan, kan? Itu tergantung bagaimana Anda menghitungnya. Jika saya hanya meminjamnya satu kali saja, Maka saya pasti akan rugi. Lagi pula, Sekuat apapun senjata ilahi berdaulat itu, Itu tidak lebih berharga daripada membuka pintu potensi, Apalagi membantu saudara-saudara untuk membukanya. Kinfei yang tersenyum tipis. Orang-orang Fire Feng menyipitkan matanya sedikit. Benar saja, Orang kecil ini sulit dihadapi. Dia tersenyum dan berkata, Lalu, Menurutmu apa yang bukan kerugian? Hak untuk menggunakannya. Mata Kinfei yang berbinar dan berkata, Hak untuk menggunakannya. Orang-orang Api Feng terkejut. Itu benar. Senior, Bukankah kau berjanji tidak akan ikut campur Dalam perseteruan antara aku dan para naga selama seribu tahun? Kalau begitu, Sebaiknya kau berikan hak kepada Junior ini Untuk menggunakannya selama seribu tahun. Dengan kata lain, Setelah seribu tahun, Junior ini akan mengembalikan dua senjata ilahi berdaulat kepadamu. Kinfei yang berkata sambil tersenyum. Seribu tahun. Orang-orang Api Feng menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Daifuku diam-diam berkata, Patriark, Seribu tahun sangat cepat, Tidak masalah. Orang-orang Feng Api menghela nafas dan berkata, Seribu tahun itu sangat cepat, Tetapi ada juga banyak variabel dalam seribu tahun. Daifuku terdiam beberapa saat lalu berkata, Kalau begitu kamu putuskan sendiri. Memang, Bagi para kultifator, Seribu tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada dasarnya, pelatihan tertutup berlangsung selama puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Namun, Jika seribu tahun dihabiskan pada Kinfei yang, Seorang manusia, Akan sulit untuk memprediksi perubahan yang akan terjadi. Senior, Pikirkanlah dengan perlahan, Tidak perlu terburu-buru. Kinfei yang tersenyum tipis, Mengambil cangkir teh, Dan minum dengan santai. Yun Zhongtian melihat pemandangan ini, Dan semakin terkesan dengan keadaan pikiran Kinfei yang. Menghadapi Patriark klan Phoenix Api, Dia masih bisa begitu tenang. Berapa banyak orang di dunia yang bisa melakukan itu? Suku Api Feng merenung sejenak, Lalu akhirnya menggertakan gigi dan mengangguk. Baiklah, Aku setuju memberimu hak untuk menggunakannya selama seribu tahun, Tetapi kau harus berjanji untuk mengembalikannya kepadaku setelah seribu tahun. Tentu saja. Kinfei yang mengangguk. Putri Hua Feng berkata, Jangan hanya bicara, Buatlah sumpah darah juga. Anak-anak tidak boleh menyela ketika orang dewasa sedang berbicara. Serigala bermata putih melotot tajam. Wajah Putri Hua Feng menjadi gelap, Dan dia berkata dengan marah, Anak Serigala sialan, Apakah kamu minta dipukuli? Apakah Anda bisa? Serigala bermata putih menatapnya dengan tatapan mengejek. Putri Hua Feng terdiam, Dengan lima hukum tertinggi, Kecuali jika itu adalah orang yang kuat seperti ayahnya, Orang biasa tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara gigi Serigala bermata putih. Orang-orang dari klan Apifeng memandang Kinfei yang dan berkata sambil tersenyum tipis, Lupakan saja sumpah darah itu. Aku percaya pada karaktermu, Jadi tolong jangan hianati kepercayaanku padamu. Kamu percaya padaku, Jadi tentu saja aku tidak akan menghianatimu. Ini adalah prinsip dasar kehidupan. Kinfei yang tersenyum. Sangat bagus. Orang-orang Apifeng melambaikan tangannya, Dan dua cahaya surgawi yang menyilaukan muncul. Kinfei yang, Serigala bermata putih, dan Yun Zongtian mendongak, Mereka melihat Giyok Dewa dan pedang tipis melayang di depan orang-orang Firefeng. Giyok Dewa, Kinfei yang pernah melihatnya sebelumnya. Saat dia berada di wilayah dalam, Batu Giyok Dewa sedang melayang di atas kepala orang-orang Feng Api. Dan pedang tipis itu tingginya sekitar tiga kaki dan lebarnya dua jari. Penampakannya mirip dengan pedang Ice Phoenix. Namun perbedaannya adalah, Pedang Ice Phoenix tampak terbuat dari es, Sedangkan pedang tipis ini tampak terbuat dari magma, Dan samar-samar terlihat seekor burung Phoenix Api menari-nari di badan pedang tersebut. Kedua senjata ilahi berdaulat ini adalah Pedang Phoenix Api dan Giyok Ilahi Phoenix Api. Mulai sekarang, mereka akan mendengarkan perintahmu. Namun, mereka juga memiliki prinsip mereka sendiri, Dan tidak akan pernah menyakiti klan Firefeng, mengerti. Orang-orang Apifeng bertanya. Dipahami. Kinfei yang mengangguk. Bagaimanapun, kecuali klan Firefeng, Pedang Firefeng dan Giyok Suci Firefeng akan mematuhi semua perintah lainnya. Orang-orang Firefeng melambaikan tangannya, Dan dua senjata ilahi berdaulat segera menyapu di depan Putri Huofeng. Apa maksudmu? Kinfei yang tercengang. Little Dance akan bersamamu untuk sementara waktu, Dan setelah pelajaran ini, Aku tidak merasa nyaman meninggalkannya sendirian di luar, Jadi aku menitipkannya untuk melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia membuka pintu potensi, Jika dia ingin dipisahkan darimu, Dia akan menyerahkannya kepadamu. Tapi jangan khawatir, Hal ini tidak akan memengaruhi kemampuanmu dalam mengendalikan dua senjata ilahi berdaulat. Orang-orang Apifeng tertawa. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Asal kedua senjata ilahi berdaulat itu mendengarkan perintahnya, Tidak akan jadi masalah banyak meskipun diberikan kepada Putri Huofeng. Putri Huofeng menyimpan dua senjata ilahi berdaulat, Dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia menatap Kinfei yang dan berkata, Kita sudah membicarakan semuanya, Dan sekarang saatnya untuk menyelesaikan masalah dengan Bing Ruoning. Sepertinya kamu tidak sabar. Kinfei yang tertawa. Omong kosong. Apakah menurutmu aku semudah itu untuk diganggu? Putri Huofeng mencibir. Dengan senjata ilahi berdaulat, Dia lebih percaya diri. 3573 Para anggota klan Apifeng memandang saudara-saudara Daifuku dan berkata, Ikuti Xiaowu dan pastikan keselamatannya. Ya. Kedua saudara itu mengangguk dengan hormat. Orang-orang dari klan Apifeng kemudian menatap Putri Huofeng dan mendesah. Xiaowu, Meskipun kamu membenci Bing Ruoning, Aku tetap harus mengatakan bahwa kamu harus melihat gambaran besarnya. Aku tahu. Putri Huofeng melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan menatap Kinfei yang. Cepat lepaskan kendalimu atas diriku dan berangkatlah. Pikiran Kinfei yang bergerak, Dan segel budak segera dilepas. Namun, Kinfei yang sedikit khawatir ketika berhadapan dengan sumpah darah. Dia mengirimkan suaranya, Snowflake, bagaimana cara menghapus sumpah darah. Sangat mudah. Gunakan esensi darahmu. Kepingan salju memberitahu Kinfei yang cara menghapus sumpah darah. Kinfei yang mengangguk mengerti dan mengeluarkan setetes saripati darah. Dia bergumam, Dengan surga sebagai saksi, Dengan saripati darah sebagai pemandu, Cabut sumpah itu. Saat suaranya jatuh, Dia mengarahkan jarinya dan esensi darah menghilang, Berubah menjadi segel misterius dan memasuki tubuh Putri Huofeng. Putri Huofeng segera merasakan dua segel sumpah di tubuhnya hancur di tempat. Perasaan bebas itu begitu menyenangkan. Begitu segel sumpah itu hilang, Dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Ayo pergi. Mengikuti dengan saksama. Dia menatap Daifuku dan berkata. Daifuku mengangkat tangannya yang besar dan melambaikannya dengan lembut. Saluran transmisi ruang waktu segera muncul. Pupil mata Qin Feiyang dan serigala bermata putih mengecil. Orang ini benar-benar menguasai hukum ruang waktu. Hati-hati. Orang-orang api Feng memperingatkan. Oke. Putri Huofeng menganggup dan memimpin untuk melangkah ke saluran ruang waktu. Saya permisi dulu. Qin Feiyang juga berdiri dan menangkupkan kedua tangannya sambil tersenyum. Dia menekan kultivasinya ke tingkat penguasa puncak, Siap memberi kejutan kepada pangeran pertama klan naga. Orang-orang fire Feng tertawa. Dengan lambayan tangannya, gelang di tangan Yun Zhong Tian terlepas. Mengikuti dari dekat, dua orang dan satu serigala, serta saudara-saudara Daifuku, memasuki saluran ruang waktu satu demi satu. Ketika terowongan ruang waktu menghilang, Suku Phoenix berapi-api merenung sejenak lalu berdiri. Ia melangkah maju dan menyatu dengan kehampaan. Saat berikutnya, ia muncul di depan halaman yang sunyi. Halaman itu terletak di tengah-tengah dragon lair. Tidak ada dekorasi yang indah, tetapi setiap batu bata, setiap ubin, setiap halai rumput, dan pohon tampaknya memiliki daya tarik tersendiri. Feng Hou. Orang-orang Feng api berdiri di luar pintu dan membungku hormat. Ada apa? Di halaman tiba-tiba terdengar suara lembut. Patriark Phoenix berapi berkata, saya yakin kamu sudah tahu tentang penampilan Qin Fei Yang, kan? Ya. Suara Ratu Phoenix terdengar. Saya di sini untuk memohon pengampunan. Orang-orang api Feng menundukkan kepalanya dan berkata, Anda memang bersalah. Namun, membiarkan Xiaohu dan Xiaohui membuka pintu potensi juga membantu mereka. Ketika mereka dewasa, itu juga akan menjadi hal yang baik bagi orang-orang Feng. Itu dapat dianggap sebagai kompensasi. Namun, Anda harus tahu batas-batas Anda. Feng Hou mengingatkan. Terima kasih, Feng Hou, atas pengertianmu. Aku akan tahu batas kemampuanku. Orang-orang api Feng mengangguk. Oke. Mengenai masalah Bing Ruoning dan putrimu, biarkan para junior yang mengurusnya. Kalian para senior tidak boleh ikut campur. Kata Feng Hou. Aku jelas tidak akan ikut campur, tapi orang tua dari Ras Ice Phoenix itu mungkin tidak akan hanya berdiri dan menonton. Orang-orang api Feng cukup khawatir. Jangan khawatir, aku akan menahannya. Feng Hou tersenyum tipis. Terima kasih, Feng Hou. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu meditasimu. Setelah orang-orang Fire Feng selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ketika dia berbalik, dia menghela napas panjang lega. Sebagai pemilik Phoenix Nest dan orang terkuat di alam awan langit, Feng Hou tidak berani mengatakan apapun di tempat lain, tetapi di Phoenix Nest, tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya. Oleh karena itu, dia takut Feng Hou akan menyalahkannya. Qin Fei Yang. Raja Serigala Bersayap Emas. Yun Xi Yang. Sepertinya ada banyak bakat di generasi ini. Tetapi yang tidak diketahui oleh suku api Feng adalah bahwa setelah dia pergi, Gumaman Feng Hou kembali terdengar di halaman. Tampaknya begitu. Dia tidak hanya tahu tentang Phoenix Nest, tetapi dia juga tahu apa yang terjadi di Heavy Domain. Pulau Bangau Putih. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari. Meskipun langit di Phoenix Nest cerah, langit di atas samudera awan-langit masih tertutup awan gelap dan hujan lebat. Suasana di Pulau Bangau Putih sudah sangat suram. Diiringi hujan yang terus-menerus dan langit yang gelap, suasana menjadi semakin suram. Sudah hampir tengah hari, mengapa dia belum muncul? Apakah dia benar-benar tidak berani menerima tantangan itu? Banyak orang memiliki jejak kekecewaan di mata mereka. Karena di mata mereka, Qin Fei yang setara dengan keyakinan mereka. Melihat orang yang mereka yakini tidak berani menerima tantangan, mereka pasti akan kecewa. Orang-orang dari golongan naga dan Feng juga mengerutkan kening dan tidak mengatakan sepatah katapun. Hanya Long Chen dan pemuda yang duduk di langit yang tidak terpengaruh sama sekali. Mereka dengan santai mencicipi teh dan minum anggur. Lupakan saja, ayo mundur. Tidak perlu membuang waktu pada orang pengecut seperti itu. Bing Ruoning tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat seluruh pemandangan itu dan mencibir. Kata-katanya penuh dengan sarkasme. Apa katamu? Siapa yang kau sebut pengecut? Qin Fei yang tidak muncul. Mungkin dia sama sekali tidak peduli dengan kalian. Kalian tidak layak untuk dia perhatikan. Seseorang berkata dengan marah. Hem. Bing Ruoning menatap orang yang berbicara dan cahaya dingin melintas di matanya. Hanya kalian yang boleh mengejek dan mencemoh kami, tapi kami tidak boleh bicara. Orang yang berbicara juga cukup keras kepala dan menatap Bing Ruoning dengan marah. Sekelompok semut, beraninya kalian bersikap sombong. Mata Bing Ruoning menjadi dingin dan kekuatan hukum yang dahsyat muncul. Kekuatan itu mengalir deras seperti air pasang ke arah orang yang berbicara. Dibentuk oleh hukum es. Tetesan air hujan yang turun langsung membeku menjadi es di kehampaan. Laut di bawahnya juga membeku dengan cepat dan angin dinginnya menusup tulang. Dunia langsung berubah menjadi dunia es dan salju. Orang yang berbicara tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, rasa takut muncul di hati mereka. Ledakan. Tapi saat ini, sebuah lorong ruang waktu muncul di langit. Semua orang mendongat dan mata mereka penuh dengan harapan. Mungkinkah itu Qin Fei yang Sosok pertama keluar. Sosok itu adalah seorang wanita bergaun merah. Sosok itu adalah Putri Huofeng. Saudari. Ketika Pyroteknik Glow melihat ini, sedikit ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Saudara-saudara Daifuku juga muncul. Mereka berdiri di samping Putri Huofeng dan mengamati kerumunan di bawah. Akhirnya, pandangan mereka tertuju pada Bing Ruoning. Bing Ruoning, apa yang coba kamu lakukan? Putri Huofeng melirik hukum es yang melonjak. Api segera berkobar dan dunia tiba-tiba berubah menjadi tungku besar. Embun beku di langit mencair. Akhirnya, api itu membumbung tinggi dan bertabrakan dengan hukum es. Saat es dan api bertemu, aura yang dapat menghancurkan langit dan bumi pun lahir. Orang-orang yang lebih kuat di kerumunan segera berdiri dan menggunakan berbagai metode untuk menutup fluktuasi pertempuran dan melindungi orang-orang di belakang mereka. Lagipula, ada banyak sekali orang yang menonton. Secara alami ada banyak dominator dan dominator besar yang sempurna. Mengapa dia keluar? Apakah Qin Feiyang membiarkannya pergi? Bing Ruoning mendonga ke arah Putri Huofeng dan sedikit mengernyit. Ketika dia melirik saudara-saudara Daifuku, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Mengapa kedua saudara ini ada di sini juga? Mungkinkah wanita ini telah kembali ke sarang Phoenix? Berarti orang-orang Feng api sudah tahu kebenarannya. Saya tidak menyangka pertempuran kecil seperti ini akan membuat banyak orang khawatir. Disertai tawa samar, Qin Feiyang, serigala bermata putih, dan Yun Zongtian juga berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Qin Feiyang. Aku tahu dia akan datang. Suasana langsung heboh. Mereka yang tadinya kecewa, kini tampak gembira. Pada saat yang sama, para naga, orang Feng, Bing Ruoning, dan naga api, yang berbaring di bahu Longchen, semuanya memiliki kilatan dingin di mata mereka. Dendam antara Qin Feiyang dan naga api sudah jelas. Qin Feiyang tidak hanya ingin membunuh naga api, tetapi naga api juga ingin menyingkirkan Qin Feiyang. Adapun para naga, kecuali putri kecil, mereka semua telah menderita di tangan Qin Feiyang. Tentu saja, mereka membencinya sampai ke akar-akarnya. Karena itu, setelah kedatangan Qin Feiyang, suasana di tempat kejadian menjadi agak aneh. Kerumunan di sekitarnya bersorak, sementara Bing Ruoning dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi muram dan niat membunuh. Hanya Longchen dan pemuda yang tenang. Yun Zongtian telah keluar. Sepertinya perjalanan ke Phoenix Ness berjalan lancar. Di belakang kerumunan, Tetua Huo, penguasa istana iblis, dan Cu Yun berdiri bersama. Tetua Huo tersenyum diam-diam. Penguasa istana iblis dan Cu Yun saling berpandangan. Kemampuan anak ini sungguh tidak sederhana. Dia bahkan bisa menghadapi orang-orang dari sarang Phoenix. Lebih-lebih lagi, munculnya putri Huo Feng dan Qin Feiyang bersama-sama berarti dendam di antara mereka telah terselesaikan. Itu adalah hal yang baik. Setidaknya, di masa depan, Qin Feiyang dan yang lainnya tidak perlu lagi khawatir tentang balas dendam orang-orang Feng. Titik. Cahaya piroteknik bergegas ke depan putri Huo Feng dan mengerutkan kening, Kakak, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Putri Huo Feng melambaikan tangannya, tatapannya tertuju pada Bing Ruoning. Pyroteknik glow menghela nafas lega dan menatap Qin Feiyang dengan curiga, kamu adalah Qin Feiyang. Ya. Qin Feiyang mengangguk. Pyroteknik glow berkata, Baiklah, karena kamu sudah di sini, mari kita mulai pertempurannya. Mulai pertempuran. Putri Huo Feng dan saudara-saudara Dai Fuku tercengang. Qin Feiyang juga menatap Huo Zihui dengan heran. Bocah ini sangat percaya diri. Namun, dia hanyalah seorang dominator yang sempurna. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus pergi ke satu sisi dan tinggal di sana. Apakah kamu meremehkanku? Pyroteknik glow mengangkat alisnya. Ah. Qin Feiyang tercengang. Apakah dia begitu kentara? Sejujurnya, dia tidak menaruh kekuatan Pyroteknik glow di matanya. Adik kecil, jangan main-main. Bukankah aku baik-baik saja sekarang? Putri Huo Feng berteriak diam-diam. Pyroteknik glow sedikit tertegun dan berkata dengan curiga, Kakak, kamu demam. Mengapa kamu memarahiku? Dia menyakitimu, jadi aku harus membalaskan dendamu. Wajah Putri Huo Feng menjadi gelap. Dia menatap kedua wanita parubaya di belakang Pyroteknik glow dan berkata, Bibi Mei, Bibi Lan, jaga dia. Ya, Yang Mulia. Kedua wanita itu menganggup dengan hormat, tetapi mereka juga bingung. Mengapa Putri pertama tampak seperti melindungi Qin Feiyang? Qin Feiyang, kamu tidak mengecewakanku. Tiba-tiba, suara Putra Mahkota Naga terdengar. Dia melangkah maju dan berjalan menuju Qin Feiyang. Qin Feiyang menatap Putra Mahkota Naga dan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa menjadi penguasa yang sempurna? Perlu diketahui bahwa Putra Mahkota Naga secara pribadi mengatakan bahwa dia mewarisi warisan tertinggi klan Naga Emas. Bagaimanapun juga, dia seharusnya tidak berada pada tingkat kultifasi ini. Mungkinkah dia menyembunyikan tingkat kultifasinya? 3.574 Karena kamu tidak tertarik dengan tantangan pyroteknik glow, maka mari kita mulai pertarungan kita. Pangeran pertama naga berdiri di hadapan Qin Feiyang dan berkata sambil tersenyum tipis. Saya khawatir pertempuran kita harus ditunda. Qin Feiyang tersenyum dan melirik Putri Huofeng. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim Yun Zongtian ke alam kura-kura hitam. Bagaimanapun, laut Kinya rusak dan perlu diperbaiki. Mengikuti dengan saksama. Qin Feiyang dan serigala bermata putih berjalan lurus menuju Long Chen dan pemuda itu. Serigala bermata putih itu menatap pemuda itu dari jauh dan melambaikan tangannya. Adik kecil, lama tak berjumpa, apakah kau merindukan adikmu? Lama tak jumpa. Mulut pemuda itu berkedut. Bahkan dengan pikirannya yang acu tak acu, melihat penampilan serigala bermata putih yang tercelah, dia tidak dapat menahan keinginan untuk menamparnya. Jadi mereka adalah kenalan lama. Semua orang memandang Qin Feiyang, serigala bermata putih, Long Chen, dan pemuda itu dan bergumam dengan suara rendah. Long Chen melambaikan tangannya dan kursi lain muncul. Dia tersenyum. Saudara Qin, silakan. Qin Feiyang tidak berdiri di sana dengan sopan. Dia berjalan mendekat dan duduk di kursi. Dia seharusnya menjadi tokoh utama kali ini, tetapi sekarang dia telah menjadi penonton. Apa yang kau pura-purakan? Naga api mencibir. Hai. Bukankah ini orangnya? Mengapa kamu di sini? Maaf, mataku sedang mempermainkanku. Kupikir itu serangga kecil yang muncul entah dari mana. Serigala bermata putih menjerit dan menatap naga api. Naga api tiba-tiba terbakar amarah. Siapa yang dimarahinya? Bersikaplah bijaksana, jangan membuat dirimu sendiri mendapat masalah. Qin Feiyang tersenyum tipis tanpa menoleh. Sangat sombong. Naga api itu langsung melompat dan mencibir. Aku benar-benar ingin melihat apakah kau bisa bertahan seratus ronde di bawah tanganku. Seratus putaran. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Jika kau bisa bertahan sepuluh ronde melawanku, itu akan menjadi kekalahanku. Qin Feiyang tersenyum. Naga api segera merasakan kehinaan yang amat dalam. Sepuluh putaran. Berani sekali dia mengatakan hal itu. Diam. Longchen mengangkat alisnya. Ketika naga api mendengar ini, jejak kepanikan segera muncul di matanya. Ia menatap tajam ke arah Qin Feiyang dan sekali lagi mendarat di bahu Longchen. Qin Feiyang melirik naga api, lalu menatap Longchen dan bertanya dengan bingung, mengapa kamu membiarkan sampah seperti itu tinggal di sisimu? Aku tidak mengenal tempat ini dan tidak punya teman bicara, jadi aku memutuskan untuk tinggal di sisimu untuk menghilangkan kebosananku. Longchen tersenyum. Qin Feiyang tidak dapat menahan tawa. Dia menoleh untuk melihat pemuda itu, lalu melihat ke arah ular piton salju. Dia berkata tanpa daya, kau membuatku mencarimu dengan susah payah. Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk itu. Ular piton salju segera menyatakan ketidakbersalahannya. Mengapa kamu mencari kami? Menjadi preman bayaranmu secara cuma-cuma. Aku tidak tertarik dengan itu. Bukankah menyenangkan untuk jalan-jalan? Pemuda itu menguap dan berkata. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia bingung dan bertanya, lalu mengapa kamu muncul lagi kali ini? Untuk menonton pertunjukan dan minum untuk menghilangkan kebosanan. Kata pemuda itu. Baiklah. Qin Feiyang merasa tidak berdaya. Dia benar-benar tidak punya sesuatu pun untuk dikatakan kepada pemuda ini. Putra mahkota klan naga melirik Qin Feiyang dan yang lainnya. Dia menatap Qin Feiyang dan mengerutkan kening, apa maksudmu dengan ini? Jangan khawatir, karena aku di sini, aku tidak akan lari. Ayo duduk dan nikmati pertunjukan yang bagus. Qin Feiyang tersenyum tipis. Dengan lambayan tangannya, sebuah kursi muncul. Putra mahkota klan naga mengerutkan kening dan akhirnya berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Mengapa mereka duduk dan mengobrol? Apakah mereka tidak bertengkar lagi? Apa yang sedang terjadi? Para penonton di sekitarnya merasa bingung. Ledakan. Tiba-tiba. Gelombang hukum api muncul. Semua orang terkejut dan segera menoleh ke arah Putri Huofeng. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Pyroteknik Glow juga menatap Putri Huofeng dengan bingung. Pergilah. Putri Huofeng berkata dengan dingin. Pyroteknik Glow tersenyum pahit dan mengikuti saudara-saudara Dai Fuku dan dua wanita paruh bayar ke samping. Bing Ruoning, mari kita selesaikan urusan kita dulu. Putri Huofeng maju selangkah dan menyerang Bing Ruoning dengan gelombang api. Yang mulia, apa yang harus kami lakukan? Wanita tua berambut putih, pria parubaya, dan pria tua berambut putih mengangkat alis mereka dan memandang Bing Ruoning. Apa yang harus kita lakukan? Kita sudah sampai sejauh ini, apakah kita masih akan mengemis belas kasihan? Huff. Sudah lama aku ingin melihat siapa orang nomor satu di antara orang Feng. Niat membunuh terpancar di mata Bing Ruoning. Ia langsung berubah menjadi dewa saat hukum es meraum di sekujur tubuhnya. Ia menghantamkan telapak tangannya ke arah Putri Huofeng. Ledakan. Keduanya bertemu dalam sekejap. Tabrakan es dan api mengakibatkan munculnya gelombang besar di laut. Ada apa dengan kakak? Pyroteknik glow mengerutkan kening. Dai Fuku berkata dengan suara berat, Yang mulia, Anda tidak tahu. Faktanya, Bing Ruoning lah yang membunuh yang mulia di wilayah berat. Apa? Ekspresi pyroteknik glow membeku. Kedua wanita parubaya itu juga saling memandang. Ketika mereka sadar kembali, cahaya pyroteknik bertanya, Jadi, apa yang dikatakan Kinfei yang kepada ayah itu benar? Itu benar. Kinfei yang lah yang menyelamatkan yang mulia. Mereka pergi ke sarang Phoenix untuk menemui sang Patriark dan mencapai kesepakatan. Dai Fuku mengangguk. Perjanjian apa? Pyroteknik glow merasa penasaran. Perjanjian gencatan senjata. Kita akan membicarakannya lebih rincin nanti. Setelah Dai Fuku selesai berbicara, dia memperhatikan dengan saksama wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya. Ketiga orang ini tidak mudah dihadapi. Dia tidak bisa membiarkan mereka tiba-tiba menyerang dan melukai yang mulia. Wanita jalang sialan. Aku hampir dimanfaatkan olehnya. Pyroteknik glow mengerti dan menatap Bing Ruoning dengan jijik. Dalam sekejap mata, Putri Huofeng dan Bing Ruoning telah bertukar puluhan pukulan. Aura yang mereka pancarkan setajam pedang. Tiba-tiba, tubuh Bing Ruoning meledak dengan kekuatan melahap. Rambutnya yang seputih salju menari-nari di tengah hujan deras. Diiringi suara yang memekakan telinga, segel ilah hitam seukuran telapak tangan menghancurkan kehampaan dan menerobos batas. Dengan momentum yang tak terhentikan, ia menekan Putri pertama Huofeng. Ledakan. Putri Huofeng langsung terpental dan memuntahkan darah. Hukum melahap. Semua orang terkejut. Saudari. Ekspresi Pyroteknik Glow juga berubah. Daifuku menghentikan Pyroteknik Glow dan menghiburnya. Yang mulia, jangan khawatir. Anda tahu betapa kuatnya yang mulia. Dia tidak akan kalah dari Bing Ruoning. Dalam kehampaan. Melihat Putri Huofeng terlempar, Bing Ruoning memanfaatkan situasi dan mengejarnya. Segel ilahi hitam itu memancarkan kekuatan penghancur. Cahaya ilahi membanjiri sekeliling saat menyerang Putri Huofeng dengan ganas. Ini adalah pertarungan antara para penguasa. Begitu lawan memiliki keuntungan, mereka pasti akan menghadapi badai serangan. Mereka tidak akan memberi Anda kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, Putri Huofeng bukan orang biasa. Terakhir kali, itu karena pedang Ice Phoenix. Kalau tidak, tidak diketahui siapa yang akan menang. Ledakan. Pada saat kritis ini, segel ilahi hitam yang sama muncul dari tubuh Putri Huofeng. Ini juga merupakan hukum melahap mendalam kelima, segel melahap. Mata Putri Huofeng bagaikan obor. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, langsung berubah menjadi segel ilahi yang sebesar gunung. Kemudian, menghancurkan langit dan bertabrakan dengan segel Deforing milik Bing Ruoning. Kedua profan itu hancur di tempat. Tepat saat profan hancur, mata Putri Huofeng berkilat dingin. Kekuatan Deforing yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Kekosongan di depannya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi pusaran besar. Dari jauh, tempat itu tampak seperti lubang hitam tanpa dasar. Benar-benar tak berdasar. Mengikuti dengan saksama. Setelah dua profan hancur, hukum kekuatan melahap menyerbu ke dalam pusaran. Melihat pemandangan ini, Bing Ruoning mengerutkan kening. Sebuah pusaran besar terbentuk di depannya saat dia bertarung dengan Putri Huofeng untuk mendapatkan hukum kekuatan melahap. Itulah hukum melahap. Ia dapat melahap hukum kekuatan melahap yang lain dan mengubahnya menjadi miliknya sendiri. Aku tidak menyangka kedua wanita ini begitu kuat. Para penonton terkejut. Siapakah orang-orang ini? Biasanya, hukum tertinggi jarang terlihat. Namun, sekarang, banyak sekali hukum tertinggi yang muncul. Jangan repot-repot dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Kita berdua menggunakan hukum melahap. Bisakah kau melahap hukum kekuatan melahapku? Bing Ruoning mendengus. Yang mendalam pertama, yang mendalam kedua. Lima hukum mendalam melahap keluar satu demi satu, membawa serta kekuatan yang mengguncang bumi. Kamu benar. Putri Huofeng mengangguk. Kelima mendalam itu meraung. Ledakan. Saat dua hukum kekuatan melahap yang mendalam saling berbenturan, langit dan bumi runtuh dan lautan di sekitarnya hancur. Kerumunan orang di sekitarnya mundur. Para penguasa kesempurnaan itu mengambil tindakan satu demi satu, mengisolasi gelombang kejut dari pertempuran. Saat debu mulai meredah, Putri Huofeng dan Bing Ruoning sama-sama mundur beberapa langkah. Ada sedikit darah di sudut mulut mereka. Hukum melahap memang kuat. Serigala bermata putih bergumam dan mentransmisikan suaranya, aku telah memutuskan untuk memilih hukum melahap untuk hukum melahap kenangku. Qin Fei yang melirik serigala bermata putih dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tingkat kematian semua hukum tertinggi hampir sama. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Tidak perlu memilih satu secara khusus. Saya pikir Anda harus memilih hukum kehidupan sekarang. Hukum kehidupan. Serigala bermata putih terkejut. Itu benar. Sekarang Anda memiliki hukum waktu, hukum karma, hukum ruang waktu, hukum kehancuran, dan hukum kematian. Hukum waktu yang maha mendalam dapat memberimu kecepatan yang tak terkalahkan. Hukum karma dan hukum waktu yang maha mendalam lainnya semuanya sangat kuat. Jadi, jika kamu memiliki kesempatan untuk memperoleh hukum kehidupan yang mendalam tertinggi, kamu akan memiliki kemampuan pemulihan yang kuat. Dengan begitu, kamu akan menjadi tak terkalahkan. Qin Fei yang terkekeh dalam hati. Sekarang setelah kupikir-pikir lagi, itu memang masuk akal. Serigala bermata putih menganggup dan terkekeh. Baiklah, hukum kehidupan ke-6 akan menjadi hukumnya. Berubah begitu saja. Bisakah kamu lebih setia? Qin Fei yang menatapnya dengan jijik. Apa yang kau katakan masuk akal? Tentu saja, aku akan mendengarkanmu. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Pada saat yang sama, Longchen mengamati Putri Huofeng dan Bing Ruoyan. Ia bingung. Saudara Qin, mereka berdua dari suku Feng. Mengapa mereka bertengkar? Qin Fei yang tersenyum tipis. Banyak hal terjadi sebelum kamu muncul di wilayah berat. Longchen menganggup tanda mengerti. Dia adalah orang yang cerdas. Setelah mendengar perkataan Qin Fei yang dan melihat sikap Putri Huofeng dan Bing Ruoning terhadap satu sama lain, dia dapat menebak secara kasar apa yang telah terjadi. Bing Ruoning menatap Putri Huofeng dan tersenyum. Sepertinya kekuatan kita setara. Setara. Putri Huofeng tersenyum meremehkan. Bersamaan dengan munculnya hukum melahap, hukum karma juga meraung. Apa? Wajah Bing Ruoning berubah, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Bahkan orang-orang dari pihak naga pun terkejut. Wanita ini benar-benar memahami dua hukum agung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Bing Ruoning tidak tahu bahwa dia telah menguasai dua hukum tertinggi? Serigala bermata putih memandang reaksi Bing Ruoning dengan sedikit keraguan di matanya. Dia mungkin tidak tahu. Gumam Qin Fei yang... Jika dia tahu, Bing Ruoning tidak akan begitu terkejut. Tampaknya Putri Sulung juga sedikit licik. Dia selalu waspada terhadap Bing Ruoning. Tidak mengherankan jika Putri Huofeng begitu percaya diri. Apakah kamu terkejut? Ketika aku memahami hukum karma, aku tahu bahwa aku harus bertarung denganmu cepat atau lambat. Jadi, aku umumkan bahwa hukum kelimaku adalah hukum pedang. Kamu selalu berpikir bahwa kekuatan kita setara, tetapi kamu tidak tahu bahwa aku telah melampauimu bertahun-tahun yang lalu. Putri Huofeng tersenyum bangga. Dua hukum tertinggi meraum di kehampaan, dan aura ilahi melonjak, mengejutkan semua orang yang hadir. 3.575 Bing Ruoning melihat pemandangan ini, dan tubuhnya gemetar, seolah-olah dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Memang, dia selalu mengira bahwa Putri Huofeng sama seperti dirinya, hanya menguasai hukum lahap. Justru karena itulah dia tidak pernah menyangka akan kalah dari Putri Huofeng. Dalam hatinya, dia selalu berpikir bahwa dirinya dan Putri Huofeng sama-sama jenius dari keluarga Feng, yang berbagi pusat perhatian satu sama lain. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain telah memahami hukum terkuat kedua. Hukum terkuat Untuk dapat memahami dua hukum terkuat dengan mengandalkan kemampuan sendiri, seseorang dapat dikatakan memiliki keberuntungan yang menantang surga. Misalnya, Qin Fei Yang sekarang mengandalkan dirinya sendiri untuk memahami hukum sebab akibat. Adapun Mat Man, hukum kematian dan hukum kehancuran keduanya diwarisi. Sejujurnya, bakat dan kemampuan pemahaman Qin Fei Yang dan Mat Man sudah tak tertandingi di alam awan langit. Hal ini terlihat dari bagaimana Qin Fei Yang memahami hukum sebab akibat dengan begitu cepat. Tetapi meskipun begitu, ia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memahami hukum sebab akibat. Bisa dilihat bahwa, bagi hukum sebab akibat, kemampuan pemahaman adalah hal sekunder. Keberuntungan adalah yang terpenting. Mari kita bicara tentang pangeran dan putri naga. Orang-orang ini bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan, apakah itu sumber daya atau latar belakang, mereka tidak ada bandingannya dengan orang lain. Akan tetapi, mereka hanya memahami satu jenis hukum hakiki. Oleh karena itu, tidak sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya seseorang yang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk memahami dua hukum terkuat. Belum lagi hal-hal lainnya, setidaknya dalam hal keberuntungan, tidak ada yang bisa dibandingkan. Jadi, orang bisa membayangkan, melihat orang yang selalu dianggapnya sebagai lawan yang ternyata menguasai dua hukum terkuat, seberapa besar dampaknya bagi Bing Ruoning. Bahkan orang-orang yang menonton pertempuran itu pun tersentuh olehnya. Satu-satunya yang memiliki senyum di wajah mereka adalah Pyrotechnic Glow, Daifuku, dan Xiaofu. Bahkan dua wanita setengah bayar di belakang Huozihui memasang wajah penuh keterkejutan. Kedua orang ini juga merupakan pengikut Pyrotechnic Glow. Tapi jelas, bahkan mereka tidak tahu tentang masalah ini. Inilah kekuatan sejati dari putri tertua. Wanita tua berambut putih, pria tua berambut putih, dan pria paruh bayar bergumam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Baru pada saat inilah mereka mengetahui bahwa putri pertama sebenarnya telah memahami dua hukum tertinggi. Dengan kata lain, di masa lalu, putri pertama selalu bersikap lunak terhadap Bing Ruoning. Akan tetapi, Bing Ruoning bukan saja tidak dapat menahan diri, dia malah bertindak berlebihan. Ledakan Dengan ledakan yang memekakan telinga, kedalaman kelima dari dua hukum tertinggi muncul. Teratai dewa lima warna yang diciptakan oleh Upanisat kelima dari hukum karma bagaikan matahari yang menyilaukan yang menerangi dunia. Segel pemakan yang dibentuk oleh hukum pemakan kelima tampaknya mampu melahap segalanya. Ia memancarkan aura yang mengguncang langit dan bumi. Dua makna mendalam kelima bagaikan dua dewa. Banyak orang tidak dapat menahan rasa kagum. Hari ini, aku akan memberitahumu perbedaan di antara kita. Tatapan mata putri Huofeng berubah dingin. Dua jurus kelimanya langsung menghancurkan langit. Dengan kekuatan yang dahsyat, jurus-jurus itu melesat ke arah Bing Ruoning. Yang mulia, ekspresi wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya berubah drastis. Namun pada saat yang sama, empat aura terkunci pada mereka. Pemilik keempat aura ini adalah saudara Daifuku dan dua wanita parubaya. Niat mereka jelas. Jika Anda berani ikut campur, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Sebagai tanggapan, wajah wanita tua berambut putih dan kedua orang lainnya langsung menjadi gelap. Pada saat yang sama, Bing Ruoning menutup telinga terhadap mereka. Dia menatap tajam kedua kedalaman yang menuju ke arahnya. Saya tidak percaya. Tiba-tiba, diiringi suara gemuruh histeris, lima hukum tertinggi yang dipahaminya muncul satu demi satu. Hukum melahap adalah pemimpinnya. Makna mendalam kelima dari lima hukum tertinggi melesat dengan ganas ke arah teratai dewa lima warna dan segel pelahap. Hanya dalam sekejap. Kedua belah pihak bertemu di kehampaan dengan ledakan keras, dan gelombang udara yang merusak segera bergulir ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, Bing Ruoning memuntahkan darah. Wajahnya langsung pucat. Meskipun itu adalah makna mendalam kelima dari lima hukum tertinggi, itu sama sekali tidak dapat menghalangi teratai dewa lima warna dan segel pemakan. Itu langsung hancur dalam kekosongan. Inilah kekuatan hukum tertinggi. Melawan hukum biasa, mereka dihancurkan sepenuhnya. Ledakan. Setelah menghancurkan makna mendalam kelima, teratai dewa lima warna dan segel pelahap tampaknya telah berubah menjadi dua dewa kematian, menyerbu ke arah Bing Ruoning. Mata Bing Ruoning dipenuhi dengan keputus asaan. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya juga terbakar kecemasan. Tapi tiba-tiba, teratai dewa lima warna dan segel pemakan keduanya berhenti di atas kepala Bing Ruoning dan tidak membombardirnya lagi. Hem. Bing Ruoning tercengang. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya juga menatap Putri Huofeng dengan curiga. Dia jelas punya kesempatan, tetapi mengapa dia tiba-tiba berhenti. Namun, Putri Huofeng tidak menjelaskan kepada siapapun. Dia melirik Bing Ruoning dengan acuh-ta'acuh dan melambaikan tangannya. Teratai dewa lima warna dan segel pemakan segera menghilang di void. Langsung. Dia menarik auranya, berbalik dan berjalan menuju peroteknik glow dan yang lainnya tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan Bing Ruoning dengan pandangan dingin ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Serigala bermata putih menatap Kin Feiyang dengan curiga. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Wanita ini benar-benar punya otak. Apa maksudmu? Serigala bermata putih bahkan lebih bingung. Orang-orang dari klan Ice Phoenix dilindungi oleh Ice Phoenix Flame. Dengan kekuatan Putri Pertama, jika dia tidak menggunakan senjata ilahi berdaulat, dia tidak akan mampu menembus pertahanan Ice Phoenix Flame. Long Chen berbicara lebih dulu sambil tersenyum. Itu benar. Lagi pula, tiga pengikut Bing Ruoning tidak akan membiarkan dia terbunuh. Selain itu, sebelum dia pergi, orang-orang Feng Api memberitahu Putri Pertama untuk melihat gambaran yang lebih besar. Kalimat ini jelas berarti bahwa dia dapat memukul mereka, tetapi dia tidak dapat membunuh mereka. Lagi pula, Bing Ruoning dan yang lainnya memiliki tiga senjata ilahi berdaulat. Jika mereka benar-benar berselisih dengan mereka, itu tidak akan baik bagi orang-orang Feng. Qin Fei Yang juga tersenyum tipis. Jadi, daripada melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, lebih baik berhenti saja. Putri Pertama sebenarnya tidak bermaksud membunuh Bing Ruoning. Dia hanya ingin memberi Bing Ruoning pencegah agar dia tidak memprovokasi dia di masa mendatang. Lebih-lebih lagi, sejujurnya, bagi seseorang yang sombong dan angkuh seperti Bing Ruoning, dikalahkan oleh klannya sendiri di depan banyak orang adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jadi, ini lebih buruk daripada membunuhnya secara langsung. Long Chen tersenyum dan mengucapkan beberapa kata lagi. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih menganggup dan menatap Qin Fei Yang dan Long Chen. Ada apa? Keduanya mencurigakan. Serigala bermata putih bercanda, kalian berdua berbicara satu demi satu. Orang yang tidak tahu akan benar-benar mengira kalian berdua adalah teman. Long Chen tertawa dan menatap serigala bermata putih, bukankah kita sekarang berteman? Serigala bermata putih tertawa. Teman-teman. Kamu boleh bicara omong kosong semaumu. Sesuai harapan. Melihat punggung putri Huofeng yang bahkan tidak menoleh ke belakang, dan melihat ke arah penonton di sekitarnya, Bing Ruoning merasa sangat terhina. Ini membuatnya hampir gila. Di dalam hatinya juga ada luapan hasrat membunuh yang membuncah tak terkendali. Dentang. Tiba-tiba. Pedang Ice Phoenix muncul. Dia meraih pedang Ice Phoenix dan menyerbu ke arah putri Huofeng sambil meraung, Aku akan membunuhmu. Yang mulia? Tidak. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya berseru. Wajah pyroteknik Glow dan yang lainnya tiba-tiba tenggelam. Ini adalah senjata ilahi yang berdaulat. Astaga. Dia tidak hanya menguasai hukum Devor, tetapi dia juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Siapakah dia? Orang-orang di sekitarnya juga menatap Bing Ruoning dengan ngeri. Ini tidak menarik. Duduk di sebelah Qin Fei Yang dan Long Chen, pemuda yang tadinya diam tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang dan Long Chen menatap pemuda itu, mata mereka sedikit berkedip. Apakah dia akan melakukan suatu tindakan? Tetapi mereka benar-benar menantikannya. Namun hasilnya mengecewakan. Pemuda itu tidak muncul dan langsung menutup matanya, menutup telinga dan menutup mata. Seolah-olah Bing Ruoning saat ini tidak memenuhi syarat untuk dipandang olehnya. Dalam sekejap mata, Bing Ruoning memegang pedang Ice Phoenix dan telah menyerang dari belakang Putri Huofeng. Ledakan. Dentang. Tapi pada saat ini, diiringi oleh dua suara keras, Fire Phoenix Divine Jade dan Fire Phoenix Sword keduanya muncul. Kekuatan ilahi dari dua Soverein Divine Weapon segera meletus seperti gunung berapi, melesat ke arah Bing Ruoning dan Ice Phoenix Sword. Pedang Ice Phoenix terkejut dan buru-buru membuka penghalang untuk melindungi Bing Ruoning. Ledakan. Kekuatan ilahi telah tiba. Bing Ruoning dan pedang Ice Phoenix terlempar di tempat. Meski pedang Ice Phoenix meledak, Bing Ruoning tetap memuntahkan darah lagi. Pada saat ini, rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berlumuran darah. Setengah berlutut di kehampaan, dia tampak sangat menyedihkan. 3.576. Pedang Phoenix Api, Diok Ilahi Phoenix Api. Pada saat ini, bukan hanya wanita tua berambut putih itu, bahkan kelompok naga pun tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka. Inilah senjata ilahi berdaulat milik Bang Sa Feng Api. Orang-orang Api Feng benar-benar memberinya dua senjata ilahi berdaulat untuk melindungi dirinya. Dia memang kesayangannya. Tidak mungkin. Dia sebenarnya memiliki dua senjata ilahi berdaulat. Para penonton bahkan lebih terkejut lagi. Terutama Penatua Huo, pemimpin aliansi, dan He Zong Tian. Fakta bahwa Bing Ruoning memiliki senjata ilahi penguasa sudah cukup mengejutkan. Namun, putri pertama memiliki dua di antaranya. Orang-orang Feng benar-benar menakutkan. Diperkirakan fondasi klan Feng tidak kalah dengan klan naga. Penatua Huo dan yang lainnya mengetahui tentang keberadaan suku Feng dan suku naga, tetapi para pemimpin Istana Surgawi tidak mengetahuinya. Sebagai penguasa benua utara, Istana Surgawi juga memiliki mata-mata yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di berbagai benua. Nyatanya, mereka juga telah menyelidiki rincian kelompok naga sejak lama. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menemukan apapun. Karena ini. Saat ini, empat negara adik kuasa di alam awan langit. Istana Surgawi, Istana Dewa, Istana Iblis, dan aliansi penggarap jahat. Hanya Istana Surgawi yang tidak tahu apa-apa tentang mereka. Tentu saja. Bagus juga kalau mereka tidak tahu. Lagipula, Istana Surgawi belum terlibat sampai sekarang. Namun, pemandangan di depan mereka membuat keraguan di hati mereka membumbung ke tingkat lain. Jangan meminta penolakan. Putri Huofeng berkata ringan dengan punggung menghadap Bing Ruoning. Bing Ruoning setengah berlutut di kehampaan, menatap punggung Putri Huofeng, wajahnya sangat ganas. Dia berteriak, Berikan aku palu es ilahi dan busur es ilahi yang mendalam. Pria parubaya dan yang lainnya gemetar dan dengan cepat terbang ke sisi Bing Ruoning dan berbisik, Yang mulia, mari kita berhenti di sini. Berikan padaku. Bing Ruoning mengulurkan tangannya dan melotot ke arah keduanya. Yang mulia, ini sungguh tidak mungkin. Pria parubaya dan pria tua berambut putih menggelengkan kepala. Karena palu es ilahi yang mendalam dan busur es ilahi yang mendalam ada di tangan mereka. Putri Huofeng sudah menunjukkan belas kasihan. Jika Bing Ruoning terus membuat masalah, dia tidak hanya akan membuat Putri pertama marah, tetapi dia juga akan membuat Patriar Klan Phoenix api marah. Meski ketua suku api Feng adalah orang yang mengutamakan situasi secara keseluruhan, bukan berarti dia tidak punya sifat pemarah. Apakah kau juga akan melanggar perintahku? Bing Ruoning meraung. Yang mulia, tenanglah. Jika begini terus, kamu bisa gila. Kami memang salah sejak awal. Putri pertama tidak hanya berbelas kasih padamu, tetapi dia juga tidak mempublikasikan fakta bahwa kau membunuhnya dan menjebakkin Fei Yang. Ini sudah cukup untuk membuat kita malu. Yang mulia, mohon berhenti. Sekalipun kau tidak berpikir untuk dirimu sendiri, kau harus berpikir untuk Klan Ice Phoenix kita. Jangan bicara tentang Patriar Klan Phoenix api. Mari kita bicara tentang Feng Hou. Hati Feng Hou sebening cermin. Dia pasti tahu bahwa kamu telah membunuh Putri Sulung. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun adalah karena dia tidak ingin mencampuri urusan generasi muda. Namun, jika kau terus membuat masalah seperti ini, permaisuri Phoenix akan menjadi marah. Pada saat itu, kau tidak akan menjadi satu-satunya yang akan terlibat. Seluruh Klan Ice Phoenix kita juga akan terlibat. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya mencoba membujuk Bing Ruoning. Feng Hou. Mata Bing Ruoning bergetar. Dia tidak takut kepada Ketua Suku Feng Api, namun dia harus takut kepada Feng Hou. Ini karena Feng Hou merupakan eksistensi tertinggi dari orang-orang Feng. Jika Feng Hou marah, bahkan ayahnya, Sang Patriar Klan Phoenix S, harus berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Apa bedanya kamu dengan badut-badut itu sekarang? Putri Huo Feng perlahan berbalik dan menatap Bing Ruoning, menggelengkan kepalanya karena kecewa. Anda. Bing Ruoning terbakar amarah. Putri pertama, mohon maafkan kami. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya membungkuk. Putri Huo Feng melirik ketiganya, lalu menatap Bing Ruoning lagi dan berkata dengan ringan, para naga sedang mengawasi di sana. Jangan mempermalukan orang-orang Feng. Setelah mengatakan itu, Putri Huo Feng berbalik dan mendarat di samping Pyrotechnic Glow. Pedang Phoenix Api dan Diok Phoenix Api juga kembali ke tubuhnya. Kakak, kamu hebat sekali. Pyrotechnic Glow terkekeh. Putri Huo Feng memutar matanya ke arahnya dan menatap Bing Ruoning dengan tenang. Karakter wanita ini sungguh buruk. Bukankah begitu? Pihak lain sudah menunjukkan belas kasihan, tapi dia masih terus mengganggu tanpa henti. Dia tidak masuk akal. Para penonton tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala, tatapan mereka penuh penghinaan. Dibandingkan dengan karakter Qin Fei Yang, perbedaannya seperti langit dan bumi. Karena apapun yang dilakukan Qin Fei Yang, tidak peduli dengan siapapun dia menaruh dendam, dia tidak akan pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Kadang-kadang, dia bahkan keluar untuk menolong orang yang tidak bersalah. Bing Ruoning sudah sangat marah, dan mendengar diskusi ini, orang bisa membayangkan bagaimana perasaannya. Dentang. Pedang Ice Phoenix mengeluarkan aura ilahi yang kuat yang menyelimuti semua arah. Hai semut-semut, apa hak kalian membicarakan putri ini? Niat membunuh melonjak di matanya, dan pedang Ice Phoenix meledakan bayangan pedang yang merobek langit dan bumi, menebas ke arah kerumunan di depannya. Apa? Dia marah dan ingin menyerang kita. Ekspresi semua orang berubah. Putri Hua Feng dan Pyrotechnic Glow mengangkat alis mereka dan hendak menghentikannya. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang tiba-tiba berdiri dan menggunakan langkah ruang waktu untuk menghalangi di depan orang banyak. Qin Fei Yang Melihat punggung Qin Fei Yang, kerumunan yang panik langsung merasa seakan-akan mereka telah memakan pil penenang. Qin Fei Yang menatap bayangan pedang itu, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dengan suara berdenting, pedang Dewa Kematian muncul dan menebas ke arah bayangan pedang itu. Ledakan. Bayangan pedang itu roboh di tempat. Riak-riak yang tercipta langsung terhapus oleh pedang Dewa Kematian. Jika riak-riak itu tidak diredam, banyak nyawa akan melayang. Qin Fei Yang Tidak apa-apa kalau Qin Fei Yang tidak bergerak, tapi begitu dia bergerak, dia benar-benar membuat Bing Ruoning marah. Karena menurutnya, semua ini disebabkan oleh Qin Fei Yang. Jika Qin Fei Yang tidak melindungi sisa jiwa Putri Hua Feng, apakah kejadian ini akan terjadi? Apakah kamu yakin ingin menyerangku? Kau harus tahu bahwa kita tidak berada di wilayah berat. Bahkan jika kau memiliki tiga senjata ilahi berdaulat, aku masih bisa membuatmu kembali berbaring. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Mendominasi. Hati semua orang bergetar. Di dunia ini, siapakah yang berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu di hadapan tiga senjata ilahi berdaulat? Kau ingin kita kembali berbaring? Haha. Bing Ruoning tertawa terbahak-bahak. Wanita tua berambut putih dan dua orang lainnya juga sangat marah. Namun pada saat yang sama, ada sedikit rasa takut. Dalam beberapa hari terakhir di benua timur, mereka telah menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang di alam awan langit. Sebelum keluar dari wilayah berat, mereka tidak menaruh perhatian pada Qin Fei Yang. Bahkan jika dia memiliki senjata ilahi berdaulat, lalu kenapa? Tetapi, ketika mereka mengetahui cara Qin Fei Yang dalam menghadapi naga dan bahwa Qin Fei Yang memiliki senjata ilahi berdaulat dan seni ilahi yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat, mereka mulai takut pada Qin Fei Yang. Meskipun fondasi Qin Fei Yang tidak sebaik orang-orang Feng, cara-cara yang mengerikan ini cukup untuk membuat siapapun di dunia merasa takut. Yang paling penting. Sekarang, putri tertua dari keluarga Feng jelas berdiri bersama Qin Fei Yang. Putri tertua memiliki dua senjata ilahi berdaulat, ditambah cahaya piroteknik, dan cahaya piroteknik juga memiliki senjata ilahi berdaulat. Sekarang, cahaya piroteknik pasti akan mendukung putri tertua. Putri Sulung, Huo Zi Hui, dan Qin Fei Yang. Jika mereka benar-benar melepaskan semua kepura-pura keramahan, maka bagi mereka, itu hanyalah bencana. Bersikaplah bijaksana. Jangan mempermalukan diri sendiri dan jangan menunda pertempuran terakhir kita. Pada saat ini, pangeran tertua para naga berdiri dan menatap dingin ke arah Bing Ruoning. Diejek berkali-kali, Bing Ruoning hampir menjadi gila. Tiba-tiba, orang tua berambut putih itu mengangkat lengannya dan menamparkan bagian belakang kepala Bing Ruoning bagaikan pisau. Bing Ruoning mengeluarkan erangan teredam dan pingsan di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria parubaya dan wanita tua berambut putih menatap pria tua berpakaian putih dengan kaget dan marah. Pria tua berpakaian putih itu berkata dengan suara berat, ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan yang mulia. Mendesah. Wanita tua berambut putih itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Menjatuhkan yang mulia memang cara terbaik. Dia kemudian menggendong Bing Ruoning dan diam-diam mundur ke samping bersama pria parubaya dan pria tua berambut putih itu. Pedang Ice Phoenix juga kembali ke tubuh Bing Ruoning. Pangeran pertama dari Ras Naga mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia menatap Qin Fei Yang dengan aura yang mendominasi dan berkata, sekarang giliran kita. Tunggu. Saya menantangnya terlebih dahulu. Siapa cepat dia dapat? Cahaya pyroteknik berteriak. Hmm. Begitu dia mengatakan ini, semua orang menatap pyroteknik glow. Yang mulia, apa yang sedang Anda coba lakukan? Saudara-saudara Daifuku juga memandang pyroteknik glow dengan curiga. Kesalahpahaman telah terselesaikan. Mengapa dia masih harus melawan Qin Fei Yang? Saya hanya ingin melihat seberapa kuat dia. Huo Zi Hui berkata dalam hati. Dengan satu langkah, dia tiba di belakang Qin Fei Yang dan berkata dengan penuh semangat, biarkan aku mencicipinya. Pangeran tertua para naga mengangkat alisnya. IQ orang ini benar-benar mengkhawatirkan. Siapakah Qin Fei Yang? Apakah dia orang yang memenuhi syarat untuk Anda tantang? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan Tanatos kembali ke tubuhnya. Dia menoleh untuk melihat pyroteknik glow. Melihat ekspresi pyroteknik glow yang bersemangat, dia berkata tanpa daya, temui aku saat kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkan adikmu. Jangan meremehkanku, oke. Saya masih sangat kuat. Pyroteknik glow merasa dirugikan. Qin Fei Yang tersenyum tak berdaya dan mengangguk. Baiklah, aku akan memuaskan semangat kompetitifmu. Hai. Pyroteknik glow memamerkan giginya. Qin Fei Yang melangkah maju dan langsung mendarat di depan cahaya pyroteknik. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya belum siap. Ekspresi Huo Zihui berubah bingung saat dia berteriak. Semua orang terdiam ketika mendengar ini. Putri Huo Feng juga segera memalingkan kepalanya dan membuang muka, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Bisakah kamu lebih dewasa? Siapa yang akan memberimu waktu untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran? Apakah Anda menganggap ini sebuah permainan? Qin Fei Yang menutup telinga terhadap Huo Zihui. Telapak tangannya turun, dan Huo Zihui segera mengeluarkan lolongan sedih. Seperti meteorit, dia menabrak laut di bawah. Hah! Semua orang tercengang. Itu saja. Dia bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Kedua wanita parubaya itu mengerutkan kening dan menatap putri tertua. Jangan lihat aku. Dia yang meminta. Putri tertua mendengus dingin. Kedua wanita itu saling berpandangan dan tidak bisa menahan senyum pahit. Memercikkan. Diiringi gelombang besar, cahaya piroteknik melesat keluar dari laut dan menatap tajam ke arah Qin Fei Yang. Kau curang. Ditipu. Qin Fei Yang menatap orang ini dengan linglung. Apakah ini lelucon? 3577. Para penonton pun tak dapat menahan tawa. Itu sedikit lucu. Namun, dibandingkan dengan Bing Ruoning yang tidak masuk akal, mereka tidak dapat tidak memiliki kesan yang baik tentang pyroteknik glow. Kemarilah. Sebagai kakak perempuan, putri Huofeng tidak tahan lagi dan berteriak. Tidak. Pyroteknik glow menggelengkan kepalanya. Kau ingin aku mengatakannya lagi? Wajah putri Huofeng menjadi gelap, dan matanya menampakkan sedikit ekspresi tidak bersahabat. Pyroteknik glow mengecilkan lehernya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan arogan, lain kali. Lain kali, kita akan bertarung dengan adil. Setelah mengatakan ini, dia berlari ke sisi putri Huofeng, wajahnya penuh sanjungan. Sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kamu bisa menjadi lebih cantik lagi? Berapa banyak pemuda tampan yang akan terpesona olehmu? Putri Huofeng tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika mendengar ini. Saudara kembarnya ini benar-benar menyebalkan. Lelucon ini akhirnya berakhir. Pangeran pertama klan naga mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Kurasa aku tidak perlu mengatakannya lagi. Mari kita mulai. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kakak, apa kesepakatan mereka sebelumnya? Seorang pemuda di tengah kerumunan itu memandang seorang pria parubaya di sebelahnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku bukan pengikut kecil mereka. Bagaimana aku bisa tahu? Pria parubaya itu memutar matanya, berpikir sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, namun, menurutku harus ada semacam taruhan untuk pertempuran ini. Taruhan. Bagi orang-orang se-level mereka, jika benar-benar ada taruhan, itu pasti bukan hal biasa. Orang lain di samping menyela. Ya. Mendengar ini, semua orang mengangguk setuju. Ledakan. Qin Fei Yang dan pangeran pertama klan naga melepaskan aura mereka hampir bersamaan. Mereka berdua adalah penguasa yang sempurna. Pemuda yang tadinya memejamkan mata akhirnya membuka matanya lagi dan menatap Qin Fei Yang dan pangeran pertama klan naga. Meski masih terlihat mengantuk, ada secerca harapan di matanya. Menurutmu siapa yang akan memenangkan pertempuran ini, kakak laki-laki atau Qin Fei Yang? Putri naga kedua menyampaikan suaranya. Seharusnya kakak. Bagaimanapun, dia mewarisi warisan tertinggi klan naga emas. Pangeran keempat merenung sejenak lalu berkata dalam hati. Belum tentu. Bagaimanapun, Qin Fei Yang sekarang telah menguasai misteri tertinggi dari dua hukum tertinggi. Pangeran ketiga menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang menang, dia bisa melupakan rencana meninggalkan Pulau Bango Putih hidup-hidup hari ini. Pemuda berpakaian merah itu mendengus dingin. Mengapa mereka datang? Mereka datang ke sini untuk membunuh Qin Fei Yang. Jangan mengecewakanku. Sementara itu, putri kecil para naga memandang kedua orang di medan perang dan bergumam dalam hati. Dia telah lama menunggu pertarungan antara Qin Fei Yang dan pangeran pertama naga ini. Jika Qin Fei Yang benar-benar dapat membunuh pangeran pertama, salah satu keinginannya akan terpenuhi. Kedua wanita tua yang berdiri di belakang putri kecil itu menatap putri kecil para naga dan kemudian menatap putri pertama para naga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Beberapa simpul dalam hati seseorang dapat diurai asalkan seseorang memikirkannya secara matang. Namun, beberapa simpul di hati seseorang hanya bisa dilepaskan setelah melihat orang lain meninggal. Simpul di hati putri kecil itu adalah milik yang terakhir. Suara mendesing. Tiba-tiba, Qin Fei Yang dan pangeran pertama klan naga yang berdiri di udara berubah menjadi seberkas cahaya. Kecepatan mereka sulit dilihat dengan mata telanjang, dan mereka bertabrakan dalam sekejap. Ledakan. Kedua tinju itu beradu dengan suara dentuman keras. Gelombang kejut yang mengerikan meledak, dan kekosongan di sekitarnya mulai runtuh dengan dahsyat. Setelah tabrakan, keduanya dipaksa mundur dan sekali lagi saling menyerang. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, keduanya telah bertukar ratusan pukulan. Kecepatan ini sungguh mencengangkan. Apa yang sedang terjadi? Tubuh fisik Qin Zi kecil telah menembus batas dan mencapai tingkat maha tinggi. Bagaimana mungkin pangeran pertama masih bisa bertarung dengan begitu sengit dengannya? Serigala bermata putih mengangkat alisnya. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, Ini baru tahap pemanasan. Saudara Qin belum mengaktifkan kekuatan fisik dan pertahanannya. Tentu saja, pangeran pertama juga belum menunjukkan kekuatan aslinya. Kau tahu kekuatan pangeran pertama? Serigala bermata putih menatapnya dengan curiga. Tentu saja aku tahu. Long Chen mengangguk. Lalu seberapa kuat dia sekarang? Serigala bermata putih merasa penasaran. Tidak ada gunanya mengatakannya dengan lantang. Mari kita saksikan dengan tenang. Saudara Qin mungkin akan terjebak dalam pertempuran yang sulit. Long Chen tersenyum. Pertarungan yang sulit. Serigala bermata putih tidak berpikir demikian. Meskipun pangeran pertama klan naga telah memperoleh warisan tertinggi, kekuatan Qin Fei yang juga meningkat. Bang, bang. Ledakan. Keduanya terus bertukar pukulan di udara. Sosok mereka saling terkait dan kekuatan ilahi mereka melonjak. Sungguh menakjubkan untuk ditonton. Perlahan-lahan. Semua orang memperhatikan bahwa Qin Fei yang sedang mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Apakah Qin Xi kecil benar-benar akan terjebak dalam pertarungan yang sulit? Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kenyataannya, bukan itu yang terjadi. Qin Fei yang mengerutkan kening karena dia mendapati bahwa pangeran pertama ras naga saat ini seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan dengan dua kali pertarungan mereka sebelumnya. Dua kali terakhir. Kesadaran dan pengalaman bertempur pangeran pertama naga cukup biasa. Siapapun bisa lebih baik darinya. Tapi kali ini, kesadaran dan pengalaman tempur pangeran pertama naga tidak kalah dengan Qin Fei yang ratusan napas berlalu. Disertai suara gemuruh keras, keduanya telah bertukar ribuan pukulan. Qin Fei yang akhirnya yakin bahwa kesadaran dan pengalaman tempur pangeran pertama naga lebih unggul. Dia jelas bukan bunga yang tumbuh di rumah kaca. Dengan kata lain. Mantan pangeran pertama klan naga selalu menyembunyikan kekuatannya, selalu menunjukkan kelemahan di depannya. Tapi kenapa? Tunggu. Mungkinkah seperti yang dikatakan putri kecil klan naga, bahwa semua yang dilakukan pangeran pertama klan naga hanyalah untuk mendapatkan warisan tertinggi klan naga emas? Wah. Setelah beberapa ribu ronde berikutnya, mereka berdua saling melayangkan pukulan dan terhuyung mundur. Qin Fei yang menarik napas dalam-dalam, menata pangeran pertama klan naga, dan berkata, kau benar-benar telah berusaha keras. Apa maksudmu? Pangeran pertama naga terkejut dan menatap Qin Fei yang dengan bingung. Qin Fei yang berkata dengan acu-ta'acu, penerus dari Patriar Klan Naga Emas dan warisan tertinggi Klan Naga Emas. Apakah kamu benar-benar membutuhkan aku untuk mengatakan hal-hal ini? Pupil mata pangeran pertama naga mengecil. Aku begitu berpuas diri, tanpa kusadari aku telah jatuh ke dalam perangkapmu dan menjadi bidak caturmu. Kuakui aku benar-benar meremehkanmu. Tetapi, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Lagipula, akulah yang membantumu. Kata Qin Fei yang mendengar ini, pangeran pertama naga terdiam. Apa maksudnya dengan itu? Bagaimana dia menjadi bidak catur orang ini? Semua orang memandang Qin Fei yang dengan curiga. Kedua wanita tua yang berdiri di belakang putri kecil mendengar kata-kata Qin Fei yang dan menghela nafas dalam-dalam. Mereka memandang putri kecil dari Klan Naga dan berkata, Yang Mulia, Anda benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan yang hebat. Saya hanya menebak. Saya hanya tidak menduga hal itu akan menjadi kenyataan. Putri kecil berbisik. Sepertinya kita semua pernah meremehkan pangeran pertama sebelumnya. Salah satu wanita tua menggelengkan kepalanya. Saya tidak pernah meremehkannya. Cahaya dingin melintas di mata sang putri kecil. Pada saat yang sama, putri kedua naga dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Orang luar tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mereka berbeda. Ketika mereka mendengar Qin Fei yang menyebutkan penerus patriar Klan Naga Emas dan warisan tertinggi Klan Naga Emas, mereka memikirkan banyak hal. Rencana jahat kakak besar ini benar-benar mengerikan. Tapi itu juga cukup memuaskan. Karena setidaknya mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Qin Fei yang ditipu dengan kejam oleh kakak laki-lakinya ini. Haha. Pangeran pertama Klan Naga tiba-tiba tertawa dan menatap Qin Fei yang dengan kagum. Kau bahkan bisa melihat melalui masalah ini, seperti yang diharapkan dari orang yang membuka mata langit. Kalau begitu, kau juga harus tahu harga yang harus kau bayar jika menggunakan aku. Cahaya dingin keluar dari mata Qin Fei yang. Kalau begitu, ketahuilah juga bahwa aku yang sekarang ini bukanlah lagi sosok yang bisa dengan mudah kau kalahkan. Pangeran pertama Naga saling berhadapan dengan tatapan tajam yang menusup tulang. Kalau begitu, cobalah. Saat suara Qin Fei yang berakhir, aura kuat meraung keluar dari tubuhnya. Inilah aura tubuh fisik dan kekuatannya. Langit bergetar dan kehampaan retak, seolah-olah dunia ini pun tidak mampu menahan kekuatan dan tubuh fisiknya yang mengerikan. Aura macam apa ini? Tekanan yang kuat sekali. Mata semua orang bergetar. Saat Qin Fei yang melangkah maju, tubuhnya memancarkan cahaya suci yang menyilaukan, seolah-olah senjata suci yang tiada taraf telah terhunus, menghancurkan segalanya di segala arah. Dia akhirnya mulai serius. Long Chen bergumam. Pada akhirnya, dia tetap saja seekor semut. Naga api yang berbaring di bahu Long Chen mencibir. Long Chen tidak menegur mereka. Dia hanya menonton dengan tenang. Lalu dia menata pangeran pertama naga. Menghadapi tekanan kuat Qin Fei yang, dia tidak mundur sedikitpun. Dia melangkah maju dan meninju dengan tangan kosong. Melihat hal itu, serigala bermata putih tak kuasa menahan tawanya. Sekarang dia akan melawan Qin Fei yang secara langsung. Bukankah ini seperti mencari kematian? Dalam sekejap, kedua tinju itu saling bertabrakan. Pada saat itulah aura yang tak tertandingi keluar dari tubuh pangeran pertama naga. Segera setelah. Suatu kekuatan yang mengerikan meraung keluar dari tinju itu bagaikan air pasang. Diiringi suara ledakan keras, tubuh keduanya bergetar dan mundur bersamaan. Rasa darah menyembur keluar dari tenggorokan mereka, lalu mereka memuntahkan seteguk darah. Apa? Serigala bermata putih tiba-tiba berdiri dan menatap pangeran pertama naga dengan ngeri. Tubuh ini, kekuatan ini, tidak kalah dengan milik Little Qin Xi dan juga telah menembus batas tubuhnya. Qin Fei Yang juga terkejut. Sebagai lawan pangeran pertama para naga, dia merasa bahwa orang ini pasti sudah melampaui batas tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Karena di alam awan langit selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa menembus batas tubuh. Oleh karena itu, dia selalu berpikir bahwa hanya dia dan Serigala bermata putih yang bisa menembus batas tubuh. Pangeran pertama naga berkata dengan nada menghina, terkejut. Tapi kau juga mengejutkanku. Terakhir kali kau menipuku ke Pulau Bango Putih, kau belum menembus batas tubuh. Melanggar batas tubuh. Monster macam apa mereka berdua. Bahkan ini bisa dilakukan. Begitu batas tubuh ditembus, tubuh itu akan sebanding dengan artefak dewa yang menentang surga. Apa sebanding dengan artefak dewa yang menentang surga? Lalu, dengan tubuh mereka saat ini, tidak bisakah mereka berhadapan langsung dengan artefak dewa yang menentang surga? Itu benar. Semua orang terkejut. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Melewati batas kemampuan tubuh selalu menjadi legenda, tetapi mereka tidak menyangka ada yang benar-benar bisa melakukannya. 3578 Menembus batas tubuh fisik merupakan legenda bagi banyak orang. Karena itu terlalu sulit. Tidak ada seorang pun yang pernah melakukannya dan berhasil. Tapi pada saat ini, dua orang di depannya benar-benar telah melampaui batas tubuh fisik. Sulit dibayangkan bagaimana mereka melakukannya. Itu sebanding dengan artefak yang menentang surga. Dengan tubuh fisik seperti itu, siapakah yang dapat menandinginya? Ledakan. Qin Fei Yang dan putra mahkota klan naga beradu sekali lagi. Ini adalah pertarungan kekuatan fisik. Kekuatan masing-masing pukulan cukup untuk menghancurkan gunung dan sungai. Lebih-lebih lagi. Saat pertempuran berlanjut, aura dan kekuatan mereka menjadi semakin menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, kekuatan Qin Fei Yang sekali lagi meningkat ke tingkat yang baru. Padahal sebelumnya dia belum sepenuhnya mengaktifkan tenaga dan kekuatan fisiknya. Pada awalnya, itu hanya pada tingkat rendah yang menantang surga. Namun, ia mendapati bahwa putra mahkota naga tampaknya menahan kekuatannya, jadi ia terus memperkuatnya. Pada saat ini, tubuh fisik dan kekuatannya telah mencapai tingkat tinggi yang menantang surga. Namun meski begitu, putra mahkota naga merasa sangat tenang. Pendeknya. Qin Fei Yang meningkatkan kekuatannya, begitu pula putra mahkota naga. Keduanya benar-benar berimbang. Ledakan. Tatapan mata Qin Fei Yang bergetar. Kekuatan yang tersembunyi di tubuhnya sekali lagi meletus. Luar biasa. Hanya dalam beberapa tahun, kamu tidak hanya menembus batas-batas tubuh fisikmu, tetapi kamu juga mengangkatnya ke tingkat puncak yang menantang surga. Namun, kau ingin menindasku dengan ini. Kau sedang bermimpi. Putra mahkota naga mencibir. Kekuatan tubuh fisiknya pun meningkat lagi. Dan dalam sekejap, ia meningkat ke level legendaris yang menantang surga. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu. Qin Fei Yang memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya langsung terpental. Ini. Para penonton tercengang. Qin Fei Yang ternyata bukan tandingan putra mahkota naga. Putra mahkota naga tertawa dan berkata, kau tidak menyangka tubuh fisikku jauh lebih kuat darimu. Legenda yang menantang surga. Qin Fei Yang menstabilkan tubuhnya dan menatap pangeran pertama ras naga, yang wajahnya dipenuhi dengan kesombongan. Kekuatan orang ini mengejutkannya berkali-kali. Tingkat legendaris. Apa maksudmu? Beberapa orang bingung. Begitu batas-batas tubuh fisik ditembus, kekuatan tubuh fisik dapat terus meningkat. Adapun kekuatan tubuh fisik, dikatakan bahwa itu terbagi dalam beberapa tingkatan, yang sesuai dengan artefak dewa yang menentang surga. Kekuatan level legendaris sebanding dengan artefak dewa level legendaris. Beberapa orang berpengetahuan mulai menjelaskan. Beberapa orang berpengetahuan mulai menjelaskan. Apa itu sebanding dengan artefak ilahi legendaris? Aku bahkan belum pernah melihat artefak dewa legendaris sepanjang hidupku. Tubuh fisik mereka sudah mencapai tingkat seperti itu. Pemuda lainnya berseru. Apa-apaan? Kau bahkan belum pernah melihat artefak dewa legendaris sebelumnya. Apakah kamu dari pedesaan? Sekelompok orang di samping terdiam. Maaf, saya dari pedesaan. Bukankah aku mendengar bahwa idolaku akan berduel dengan seseorang? Itulah sebabnya aku datang jauh-jauh ke sini untuk melihat idolaku. Pria muda itu tersenyum malu. Idola. Beberapa orang menatapnya dengan bingung. Idola saya adalah Qin Fei Yang. Biar ku beritahu, ada puluhan ribu orang di desaku. Tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, mereka semua menganggap Qin Fei Yang sebagai idola mereka. Pria muda itu tersenyum bangga. Puluhan ribu orang. Semua orang menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Apa yang bisa dibanggakan? Sebuah desa yang dihuni puluhan ribu orang sangat umum di alam awan langit. Akan tetapi, mengenai Qin Fei Yang sebagai idola mereka, ini adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal. Karena banyak orang di alam awan langit kini menganggap Qin Fei Yang sebagai idola mereka, terutama beberapa anak-anak dan gadis. Ketika mereka mendengar nama Qin Fei Yang, mata mereka berbinar. Sekarang mereka hanya berharap agar citra idola ini tidak runtuh di sini. Lagi pula, jika Qin Fei Yang dikalahkan di sini hari ini, itu pasti akan menyakiti hati banyak penggemar muda. Sekarang, bisakah kau menahan kekuatan pukulanku? Putra mahkota naga tertawa terbahak-bahak. Kekuatan yang menantang surga dan tubuh fisik tingkat legendaris membuat laut dalam jarak jutaan mil bergetar. Dia kemudian mengangkat lengannya dan meninju Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkedip. Bukankah masih terlalu dini untuk merasa bangga sekarang? Awalnya, saat dia melihat orang ini memanfaatkannya untuk mendapatkan warisan tertinggi klan naga emas, dia sedikit terkesan. Dia seharusnya orang yang teliti, tidak sombong, atau gegabuh. Namun dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi sombong dan merendahkan setelah hanya mengambil sedikit keuntungan. Tampaknya karakter playboynya tidak dapat diubah sama sekali. Sebentar lagi. Putra mahkota klan naga bergegas ke depan Qin Fei Yang. Kekuatan yang mengerikan mengalir deras seperti air bah. Kekosongan di sekitar Qin Fei Yang runtuh, tetapi dia tidak merasakan tekanan apapun. Sungguh lelucon. Kekuatan fisiknya telah mencapai level supremasi. Bagaimana mungkin kekuatan level legendaris bisa mengancamnya? Ledakan. Saat putra mahkota klan naga meninju, Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat lengannya dan meraih tinju putra mahkota klan naga. Aura dan kekuatan tubuh fisiknya meledak sekali lagi. Apa? Putra mahkota naga terkejut. Aura ini, kekuatan ini, sesungguhnya tidak sedikitpun lebih lemah darinya. Bagaimana ini mungkin? Baru beberapa tahun berlalu, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, mustahil untuk langsung meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya ke level legendaris. Tapi sekarang, kekuatan yang dirasakannya dari tangan Qin Fei Yang memang telah mencapai tingkat ini. Bagaimana dia melakukannya? Ledakan. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, keduanya mundur beberapa langkah. Seperti yang diharapkan dari seorang idola. Kekuatan tubuh fisiknya tidak lebih lemah dari lawannya. Banyak pemuda dan pemudi berteriak kegirangan. Itu memang hebat. Yang lainnya juga mengangguk. Namun kalau dipikir-pikir lagi, itu sepertinya bukan hal baru. Karena pada dasarnya seperti ini. Setiap kali Qin Fei Yang menghilang selama beberapa waktu, kekuatannya akan meningkat pesat. Tahukah kamu apa perbedaan antara kamu dan aku? Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap putra mahkota naga. Wajah putra mahkota tampak muram. Aku tidak peduli siapa lawanku. Sekalipun itu manusia biasa, aku tidak akan meremehkan mereka. Tapi kamu berbeda. Hanya karena Anda punya sedikit keuntungan, Anda mulai terbawa suasana dan tidak memperhatikan lawan Anda. Sebagai putra mahkota klan naga, sebagai penerus klan naga emas, sebagai ahli penguasa sempurna yang agung, aku benar-benar terkejut kau masih punya sikap seperti itu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Menghotbahkan kepadaku. Kualifikasi apa yang Anda miliki? Putra mahkota naga meraung. Dengan aura mengerikan, dia menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Ekspresi Qin Fei Yang sangat tenang. Dia melangkah maju dan keduanya mulai bertarung lagi. Naga. Klan naga emas. Sepertinya pihak lain itu benar-benar naga ilahi. Benar-benar tak terbayangkan. Alam awan langit kita masih memiliki naga. Mungkinkah mereka adalah kekuatan misterius yang tersembunyi di negeri Iblis Yin? Semua orang menatap putra mahkota naga, mata mereka dipenuhi rasa kagum. Belum lagi hal lainnya, identitas seorang naga ilahi saja sudah cukup membuat orang merasa terintimidasi. Tunggu. Apakah kalian memperhatikan? Setiap kali Qin Fei Yang memuntahkan darah, warnanya sebenarnya ungu kemasan. Tiba-tiba. Seseorang berseru karena terkejut. Hem. Semua orang sedikit terkejut dan melihat sudut mulut Qin Fei Yang dan pakaian di tubuhnya. Karena Qin Fei Yang mengenakan pakaian putih, area berlumuran darah naga berwarna ungu emas sangat menarik perhatian. Itu benar-benar ungu emas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa darah manusia memiliki warna yang aneh? Pertarungan antara Qin Fei Yang dan putra mahkota klan naga semakin sengit. Keduanya mengalami luka-luka yang berbeda di tubuh mereka, darah bercucuran. Salah satu tetes darah naga ungu emas jatuh di wajah seorang lelaki tua. Lelaki tua itu tertegun dan mengangkat tangannya untuk menyeka darah naga ungu emas itu. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat darah di jarinya, jejak keterkejutan tiba-tiba muncul di wajahnya. Ada juga beberapa orang di sebelah lelaki tua itu yang memperhatikan pemandangan ini. Mereka menatap darah naga ungu emas itu dengan heran sejenak dan berseru, apakah aku sedang bermimpi? Benar-benar ada aura naga. Apa? Aura naga? Perkataannya mengejutkan semua orang di segala arah. Banyak orang di sekitar datang untuk memeriksanya. Orang-orang di tempat lain juga berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan menangkap darah naga ungu emas yang jatuh dari langit. Memang ada aura naga. Dan aura naga ini lebih kuat dan lebih murni daripada aura naga dari naga ilahi biasa. Saya memikirkan sebuah legenda. Tiba-tiba, terdengar suara serak. Semua orang memandang pria tua berjanggut putih itu. Pria tua berjanggut putih ini menatapkin fe yang di langit, membelai jenggot di dagunya, tampak tak terduga. Bukankah ini orang tua yang bercerita di rumah teh? Orang tua, mengapa kamu ada di sini? Terakhir kali kau dibawa pergi, kukira kau sudah mati. Jangan berpura-pura misterius, cepatlah dan beritahu kami, apa itu legenda. Seseorang mengenali identitas lelaki tua itu dan berkata dengan tatapan jijik. Lelaki tua berjanggut putih itu melirik ke arah orang-orang yang tengah berbicara itu dan tertawa. Aku tidak menyangka kalian masih mengingat lelaki tua ini. Bagaimana mungkin kami melupakanmu? Sudah beberapa tahun ini aku tidak mendengarmu bercerita, bahkan minum teh pun membosankan. Seseorang berkata. Pria tua berjanggut putih itu tertawa dan mengangkat kepalanya untuk melihatkin fe yang. Dia berkata, menurut legenda, beberapa tahun yang lalu, seekor naga ilahi emas ungu lahir. Saat naga ilahi emas ungu ini muncul, itu menyebabkan keributan besar. Itu karena tidak ada naga ilahi emas ungu yang pernah muncul di alam awan langit. Apa maksudmu? Maksudmu, naga ungu emas ini bukan dari alam awan langit kita. Seseorang terkejut. Ada rumor yang mengatakan demikian. Tetapi rumor hanyalah transmisi suara. Hal-hal yang tidak dikonfirmasi tidak dapat dipercaya. Pria tua berjanggut putih itu menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu mengatakannya? Seseorang tidak puas. Orang tua ini seorang pendongeng, apalagi yang bisa saya katakan. Lagipula, bukankah ini yang kau minta untuk kukatakan? Orang tua berjanggut putih itu merasa tidak puas. Baiklah, 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 lanjutkan. Seseorang melambaikan tangannya. Oke. Karena kamu sangat ingin mendengarnya, maka orang tua ini akan memberitahumu tentang rumor-rumor ini. Konon katanya naga ungu emas itu adalah seorang wanita, dan entah kenapa, dia jatuh cinta pada seorang manusia. Anda tidak salah dengar, itu manusia. Namun karena berbagai alasan, pernikahan mereka ditentang oleh banyak orang. Akibatnya, mereka menghadapi malapetaka dan suami istri tersebut meninggal. Tetapi konon mereka tampaknya meninggalkan keturunan. Ketika lelaki tua berjanggut putih itu berkata demikian, dia menatapkin Feiyang dengan sedikit keraguan di matanya. 3579 Apa? Naga ilahi emas ungu jatuh cinta pada seorang manusia, dan meninggalkan keturunan. Semua orang saling memandang. Tidak jauh. Ketika Penatua Huo dan yang lainnya mendengar ini, mereka menatap lelaki tua berjanggut putih itu dengan mata berbinar. Orang tua itu tampaknya berbicara omong kosong, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, mereka merasa bahwa ia sedang menguraikan suatu fakta. Mata Master Balai Iblis berbinar. Dia menoleh untuk melihat Chuyun dan bertanya dengan suara rendah, Siaoyun, ketika kalian berurusan dengan pangeran pertama klan naga terakhir kali, apakah orang tua ini bertindak berbeda? Tidak. Kamu selalu terlihat seperti seorang pengecut. Chuyun menggelengkan kepalanya. Pemalu. Master Balai Iblis merenung sejenak lalu mengerutkan kening, tetapi mengapa dia tidak tampak seperti orang yang pemalu. Chuyun melirik lelaki tua berjanggut putih itu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia hanya seorang pendongeng. Apa yang perlu diperhatikan? Master Balai Iblis dan Tetua Huo saling berpandangan dan tidak mengatakan apapun lagi. Tiba-tiba. Seseorang berseru, orang tua, apakah maksudmu Qin Fei Yang adalah keturunan mereka, dan darah yang mengalir darinya juga adalah darah naga emas ungu. Saya tidak mengatakan bahwa Qin Fei Yang adalah keturunan mereka. Kita tidak bisa bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak dapat kita pastikan. Orang tua berjanggut putih itu segera melambaikan tangannya dan berkata, tetapi yang dapat kita pastikan adalah darah yang mengalir keluar darinya. adalah darah naga emas ungu yang legendaris. Darah naga emas ungu. Mata semua orang bergetar. Jika memang begitu, bukankah Qin Fei Yang adalah keturunan mereka? Keturunan naga ilahi emas ungu dan manusia? Mengapa ini terdengar sedikit misterius? Tinggi di langit. Qin Fei Yang dan pangeran pertama naga sama-sama menunjukkan kesadaran tempur yang mengagumkan. Mereka bertarung bola balik, tidak dapat saling menoleransi. Hujan turun deras dari langit. Akan tetapi, betapapun derasnya hujan, ia tidak dapat mendekati mereka. Karena sebelum bisa mendekat, ia sudah diwapkan oleh aura mereka yang kuat. Sepertinya kekuatan level legendaris sudah menjadi batasmu. Pangeran pertama naga tersenyum dingin. Aura dan kekuatan tubuh fisiknya melonjak gila-gilaan lagi. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai level tertinggi. Ledakan. Mengikuti dengan saksama. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia meninju kepala Qin Fei Yang. Ini. Ini tidak mungkin kekuatan yang menantang surga dari panggung tertinggi, kan? Tentu saja. Karena kekuatan putra mahkota cukup untuk membuatku, seorang ahli alam berdaulat yang sempurna, merasakan bahaya yang hebat. Monster macam apa ini? Dia benar-benar meningkatkan tubuh fisiknya ke tingkat tersebut. Ini adalah eksistensi yang hanya bisa kubanggakan sepanjang hidupku. Semua orang amat terkejut. Menghadapi putra mahkota naga yang begitu kuat, apakah Qin Fei Yang punya peluang menang? Namun, begitu pikiran ini muncul, aura kuat lainnya meletus. Semua orang menatap Qin Fei Yang lagi, dan mereka sedikit tercengang. Tubuh fisiknya juga telah mencapai tingkat seperti itu. Ledakan. Di langit. Tatapan mata Qin Fei Yang setajam pisau saat ia meninju ke arah tinju pangeran pertama naga. Keduanya memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, seolah-olah mereka sedang dalam kondisi membangkitkan senjata ilahi. Sungguh mengerikan. Diiringi suara ledakan keras, kedua tinju itu saling beradu dengan keras. Kekuatan yang menggetarkan langsung meluncur dari keduanya, menghancurkan kehampaan sejauh puluhan juta mil. Ini hanyalah gambaran akhir dunia. Itu terlalu menakutkan. Semua orang terkejut. Berbagai kekuatan besar tidak dapat lagi berdiam diri dan menonton. Misalnya, Tetua Huo dari Benua Timur dan dua orang lainnya, Master Aliansi dari Benua Barat dan dua orang lainnya, Hezong Tian dari Benua Selatan, para pembangkit tenaga listrik Aula Langit dari Benua Utara. Mereka semua berdiri dan melindungi para penonton di sekitarnya. Itu karena pertempurannya sangat sengit. Di antara orang-orang itu, banyak yang belum mencapai alam berdaulat yang sempurna, bahkan banyak yang sudah berada di alam abadi. Dengan kultivasi mereka, mereka tidak dapat menahan gelombang kejut pertempuran antara Qin Fei Yang dan Pangeran Pertama Naga. Di langit, Qin Fei Yang dan Pangeran Pertama Klan Naga bagaikan dua dewa perang. Pakaian dan rambut panjang mereka berkibar tertiup angin saat dua kekuatan tak terlihat bertabrakan dengan keras di antara tinju mereka. Akan tetapi, dibandingkan dengan Qin Fei Yang yang tenang dan kalem, ekspresi Pangeran Pertama Naga sedikit garang. Tubuh fisik orang ini sungguh-sungguh telah mencapai tingkat tertinggi dengan kekuatan yang menantang surga. Awalnya, ketika dia melihat Qin Fei Yang telah mempertahankan kekuatan yang menantang surga pada tingkat legendaris, dia berpikir bahwa tubuh fisik Qin Fei Yang baru mencapai tingkat ini. Di mata orang lain, kekuatan yang menantang surga pada level legendaris merupakan eksistensi seperti dewa. Akan tetapi, di mata Pangeran Pertama, ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia sudah berencana menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk memberikan pukulan mematikan pada Qin Fei Yang. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang akan begitu pandai menyembunyikan kekuatan aslinya. Bagaimana kamu melakukannya? Saya menghabiskan ratusan ribu tahun untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik saya ke tingkat tertinggi, kekuatan yang menantang surga. Tetapi kamu, hanya dalam beberapa tahun, telah meningkatkan kekuatan tubuh fisikmu ke tingkat ini. Aku tidak bisa menerimanya. Pangeran Pertama Naga meraung seolah dia sudah gila. Dia sudah merencanakan bahwa kali ini, dia tidak hanya akan mengalahkan Qin Fei Yang untuk menghapus rasa malunya, tetapi dia juga akan membuat Qin Fei Yang kehilangan muka. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat, dia tidak akan berani mengangkat kepalanya di depan orang lain di masa depan. Namun siapa sangka, kekuatan fisik Qin Fei Yang tidak kalah dengannya sama sekali. Siapa yang bilang aku harus menghabiskan ratusan ribu tahun sepertimu? Jika aku harus memberimu alasan, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa aku bekerja lebih keras daripadamu. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Bekerja lebih keras dariku. Apakah kau tahu berapa banyak usaha dan keringat yang telah kulakukan untuk menjadi lebih kuat dan mewarisi posisi sebagai Patriar Klan Naga Emas? Ketika saudara-saudari lainnya makan, minum, dan bermain, saya berkultivasi. Ketika saudara-saudari lainnya bertingkah manja di hadapan orang tua mereka, aku pun turut berkultivasi. Sepanjang waktu, aku berpikir tentang bagaimana cara menjadi lebih kuat. Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bekerja lebih keras dariku. Benar-benar lelucon. Pangeran pertama naga meraung saat kekuatan dalam tubuhnya melonjak keluar seperti banjir yang mengamuk. Ada pepatah yang tidak kamu ketahui. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Tepat ketika Anda berpikir bahwa jalan Anda akan penuh dengan kesulitan, di tempat lain, orang lain akan harus menempuh jalan yang bahkan lebih sulit daripada jalan Anda. Qin Fei yang berkata dengan acuh-ta'acuh saat kekuatan melonjak keluar seperti air pasang. Gemuruh. Ketika kedua kekuatan bertemu, keduanya langsung mundur. Apa yang Anda katakan mungkin masuk akal. Tapi aku tidak melihatnya. Aku hanya melihat kesulitanku sendiri. Jadi hari ini, kau harus bersujud di kakiku. Pangeran Pertama Naga meraung ketika aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, kultivasinya melambung ke puncak alam penguasa. Jadi bagaimana jika tubuh fisikmu kuat? Dalam menghadapi penindasan mutlak terhadap kultivasi, Anda hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, Pangeran Pertama Klan Naga bagaikan banteng gila. Tinjunya bagaikan meteor yang terbang ke arah Qin Fei Yang. Tidak mungkin. Dia menyembunyikan kultivasinya. Alam penguasa puncak. Dia satu tingkat lebih tinggi dari Qin Fei Yang. Bukankah ini situasi yang sepihak? Melihat Qin Fei Yang dipukul mundur oleh Pangeran Pertama Naga, banyak orang tidak dapat tidak mengkhawatirkan Qin Fei Yang. Kakak, kekuatan orang ini tidak begitu hebat. Pyroteknik Glow mengerucutkan bibirnya. Tidak sehebat itu. Kau ditampar ke laut olehnya. Putri Huofeng memutar matanya ke arahnya. Itu karena fisiknya sangat kuat. Selain fisiknya, dia hanya biasa-biasa saja. Pyroteknik Glow tersenyum meremehkan. Bordoh. Putri Huofeng tidak mau repot-repot berbicara omong kosong dengan si idiot ini. Mengapa kamu mengumpat? Pyroteknik Glow tidak puas. Daifuku terkekeh. Yang mulia tidak salah. Daifuku, apa maksudmu? Pyroteknik Glow mengerutkan kening. Daifuku berkata, Yang mulia, pikirkanlah. Jika memang seperti yang Anda katakan, Qin Fei Yang hanyalah manusia biasa, maka apakah dia bisa menembus batas tubuh fisiknya? Ini. Pyroteknik Glow terdiam sesaat. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata, Dia hanya beruntung. Beruntung. Daifuku tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Melanggar batas tubuh fisik hanya karena beruntung. Pernyataan ini terlalu naif. Putri Huofeng berkata dengan acu-ta'acu, Daifuku, Jangan bicara omong kosong dengan si idiot ini, Nanti kecerdasanmu sendiri jadi rendah. Kakak, Kau menyerangku secara pribadi. Jika kita tidak dilahirkan dari orang tua yang sama, aku pasti sudah berselisih denganmu. Ketika Pyroteknik Glow mendengar ini, sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Saya juga bingung. Mengapa perbedaannya begitu besar meskipun kita berdua lahir dari orang tua yang sama? Putri Huofeng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Pyroteknik Glow sangat marah hingga dia menggertakkan giginya. Daifuku, Xiao Fu, dan kedua wanita itu tidak bisa menahan tawa. Kedua saudara ini benar-benar musuh bebu yutan, saling berkelahi jika tidak sependapat. Di sisi lain, wanita tua berambut putih, pria tua berambut putih, dan pria parubaya telah menyaksikan medan perang. Melihat Kinfei yang semakin malu dengan putra mahkota naga, mereka merasa cukup nyaman. Tiba-tiba, terdengar gumaman. Ketiganya segera menatap Bingruoning yang melayang di samping mereka. Mereka melihat kelopak mata Bingruoning bergerak dan perlahan membuka matanya. Apa yang sedang terjadi? Kepalaku sakit. Sepertinya aku tertabrak seseorang. Bingruoning bangkit, mengusap bagian belakang kepalanya dan mengerutkan kening. Itu aku. Kata lelaki tua berambut putih itu. Anda. Bingruoning tercengang. Dia menatap lelaki tua berambut putih itu dan berkata dengan marah, Kenapa? Yang mulia, Anda benar-benar harus tenang. Pria tua berambut putih itu mendesah. Wanita tua berambut putih dan pria parubaya itu juga mengangguk. Huff. Bingruoning melirik mereka bertiga dan mendengus. Dia menatap medan perang di langit dan tercengang. Putra Mahkota Naga sebenarnya adalah seorang dominator yang sempurna. Lagi pula, mereka berdua telah melampaui batas kemampuan tubuh fisik mereka. Namun, dilihat dari situasi saat ini, Kinfei Yang pasti akan mati. Wanita tua berambut putih itu tertawa sinis. Seorang dominator yang sempurna. Bingruoning menatap pangeran penjudi dari ras naga dengan heran. Kemudian dia menatap Kinfei Yang yang sedang dalam keadaan menyedihkan, dan mencibir, lebih baik kepotong dia menjadi ribuan bagian dan hancurkan tulang-tulangnya menjadi debu. Namun, aku belum melihat mereka mengaktifkan hukum mendalam atau senjata ilahi berdaulat mereka. Mereka mungkin masih memiliki beberapa trik tersembunyi. Pria tua berambut putih itu relatif rasional. Kinfei Yang berani melawan putra Mahkota Naga, jadi dia pasti telah membuat persiapan yang cukup. Menurutnya, hasil pertempuran ini masih sulit diprediksi. Akan tetapi, dia tidak mengatakannya keras-keras, karena takut Bingruoning tidak puas. 3580. Tinggi di langit. Kinfei Yang berlumuran darah dan luka. Putra Mahkota Naga adalah kebalikannya. Momentumnya tak terbendung. Aku bersumpah dalam hatiku lebih dari sekali bahwa dalam pertempuran ini, aku akan membiarkanmu merasakan diinjak-injak. Sekarang saatnya bagi Anda untuk mencicipinya. Diiringi tawa keras, putra Mahkota Naga melambaikan tangannya, lalu dari telapak tangannya keluar kekuatan dahsyat. Hukum Guntur. Dia akhirnya mengaktifkan hukum Guntur. Ledakan. Putra Mahkota Klan Naga menghantamkan telapak tangannya ke dada Kinfei Yang. Kekuatan dahsyat itu mengandung kekuatan yang tak terhentikan dan langsung menembus dada Kinfei Yang, meninggalkan lubang berdarah seukuran kepalan tangan. Dia meludahkan darah di tempat dan terpental. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Kinfei Yang tidak mengaktifkan hukum petir? Apakah dia hanya menunggu untuk dihajar? Apa yang kamu tahu? Menghadapi perbedaan dalam kultivasi, bahkan jika dia mengaktifkan hukum petir, itu tidak akan membantu. Aku tahu bahwa bahkan hukum petir tidak dapat menggantikan perbedaan dalam kultivasi, tetapi rumor mengatakan bahwa Kinfei Yang telah menguasai misteri tertinggi hukum karma petir. Misteri tertinggi, bahkan jika ada perbedaan alam yang kecil, itu masih dapat dengan mudah menghancurkannya. Petik 2. Petik 2. Melihat kejadian itu, sejumlah orang di kerumunan mulai berdebat. Apa? Mengapa kamu tidak mengaktifkan misteri tertinggimu? Siapa yang kamu pandang rendah? Putra Mahkota Naga meraung. Hukum petir berubah menjadi kekuatan guntur yang mengerikan, menutupi langit saat ia menyerang Kinfei Yang dengan ganas. Ledakan. Tepat pada saat ini, Kinfei Yang melambaikan tangannya yang besar, dan 10 teratai emas muncul di langit. Kemudian, mereka menghancurkan kekuatan petir di kehampaan, dan menghancurkannya. Mengikuti dengan saksama. 10 teratai emas menyerang putra Mahkota Naga. Apakah kamu melihatnya? Inilah misteri terbesar hukum karma petir. Itu memang eksistensi yang tak terkalahkan. Semua orang bersemangat. Jadi bagaimana jika putra Mahkota Naga kuat? Semua orang tahu bahwa kultifasi memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari alam berdaulat, tetapi bagian terpenting tetaplah pemahaman terhadap hukum. Ambil contoh hukum karma. Jika seseorang tidak memiliki hukum karma yang setingkat, siapakah yang dapat menandinginya? Begitulah seharusnya. Jika terlalu mudah untuk mengalahkanmu, maka itu tidak akan menarik. Ketika putra Mahkota Naga melihat 10 teratai emas, dia tidak merasa gugup. Sebaliknya, dia merasa gembira. Gemuruh. Aduh. Diiringi hembusan angin, mata petir terbentuk di atas kepala naga pertama. Guntur bergemuruh di sekeliling, seperti mata surga, memancarkan aura kehancuran. Inilah kedalaman tertinggi dari hukum petir. Semua orang tercengang. Pangeran pertama klan naga mengalihkan pandangannya ke kerumunan di bawah. Dia menatapkin Feiyang dengan tatapan agresif dan mencibir, ada banyak orang di sini yang menganggapmu sebagai idola mereka. Hari ini, aku akan menghancurkan patung idolamu di depan mereka dan membuatmu memohon belas kasihan di tanah seperti anjing. Begitu dia selesai berbicara, kilatan petir yang merusak muncul dan menyambar ke arah 10 teratai emas. Gemuruh. Serangkaian suara yang memekatkan telinga segera bergema di dunia ini. Misteri tertinggi dari misteri tertinggi memang bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan hukum biasa. Petir yang merusak terus menghancurkan. Itu saja. Saya pikir akan kuat, tapi ternyata hanya ini. Beraninya kau berbicara begitu arogan dan membuat kin Feiyang memohon belas kasihan hanya dengan trik kecil ini. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Semua orang langsung mengejek. Putra Mahkota Naga menyeringai dan mengamati penonton yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan nada meremehkan, triku bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh semut seperti kalian. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, aura yang mengerikan disertai kekuatan penghancur keluar dari tubuh Putra Mahkota Naga dan menyerbu ke segala arah. Hukum Kehancuran Semua orang terkejut. Misteri terbesar, Dewa Kehancuran Putra Mahkota Naga meraung dan sebuah patung besar muncul di atas kepalanya. Aura penghancur langsung menyelimuti semua orang yang hadir. Ini. Semua orang tercengang. Orang ini tidak hanya menguasai misteri tertinggi hukum petir, tetapi juga misteri tertinggi hukum kehancuran. Kalau begitu, bukankah Kinfei yang dalam bahaya? Hukum Kehancuran juga merupakan misteri tertinggi dan setara dengan hukum sebab akibat. Ditambah dengan perbedaan kultifasi, bukankah Kinfei yang pasti akan kalah? Kemudian, mereka melihat ke arah Kinfei yang diseberang mereka. Menatap Dewa Penghancur di atas Putra Mahkota Naga, mata mereka berkedip. Mungkinkah ini warisan terakhir yang diperoleh Putra Mahkota Naga? Meskipun dia belum memperlihatkan kekuatan aslinya, cara-cara yang ditunjukkan Sang Putra Mahkota Naga sudah memenuhi syarat untuk menunjukkan penghinaan terhadap orang lain. Tubuh fisik tingkat tertinggi. Hukum petir, hukum kehancuran, dua misteri tertinggi. Dengan metode seperti itu, bahkan orang-orang dari generasi tua seperti Penatuahu bukanlah tandingan Putra Mahkota Naga. Sederhananya. Tidak termasuk empat area terlarang, kekuatan Putra Mahkota Naga saat ini sudah cukup untuk menekan seluruh benua. Menghancurkan. Putra Mahkota Naga melambaikan tangannya dan Dewa Penghancur mengangkat lengannya. Telapak tangan besar yang dapat menutupi langit menghantam ke arah sepuluh teratai emas. Disertai suara retakan keras, kesepuluh bunga teratai emas itu hancur berkeping-keping di tempat. Bisa. Qin Fei yang memuntahkan seteguk darah dan terus mundur. Hancurnya niat mendalam tertinggi mengakibatkan luka parah. Kulitnya memucat. Bukankah kamu memiliki tiga ribu inkarnasi? Apakah kamu tidak memiliki seni ilahi enam kata? Keluarkan semuanya. Lihatlah bagaimana aku menghancurkan mereka satu per satu. Putra Mahkota Naga menjadi semakin arogan. Dengan misteri tertinggi hukum kehancuran dan hukum petir, ditambah keunggulannya dalam kultivasi, dia tidak lagi takut dengan metode Qin Fei yang... Tentu saja. Zona pembantaian merupakan pengecualian. Akan tetapi, zona pembantaian dan senjata ilahi berdaulat telah disepakati sebelumnya dan tidak dapat diaktifkan. Karena itu, dia sekarang tidak takut lagi. Dewi kemenangan berdiri di belakangnya. Qin Fei yang tetap diam. Ledakan. Misteri tertinggi hukum kehancuran dan hukum karma meraum pada saat yang sama. Apa? Bagaimana dia menguasai misteri terdalam hukum kehancuran? Kapan ini terjadi? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Mereka yang tidak tahu apa yang sedang terjadi semuanya terkejut. Dua misteri terakhir dari misteri terakhir. Seberapa mengejutkankah itu? Sampai sekarang, mereka belum pernah melihat keberadaan seperti itu. Bahkan orang seperti Penatua Huo hanya menguasai satu misteri tertinggi dari misteri tertinggi dari misteri tertinggi. Dalam hal pemahaman, Qin Fei yang jauh lebih unggul daripada pangeran pertama klan naga. Bahkan, ia telah melampaui semua makhluk hidup di berbagai benua. Putri Ihuo Feng berkata dengan acuh tak acuh, Kakak, sekarang kamu melihatnya. Apakah kamu masih menganggapnya orang biasa? Mulut pyroteknik glow begitu kering sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa. Makna mendalam tertinggi dari dua hukum tertinggi. Bahkan di kalangan suku Feng, tak seorang pun pernah melihat monster seperti itu. Salah satu wanita menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun dia memiliki dua kedalaman hukum tertinggi, perbedaan dalam kultifasinya masih tidak dapat dijembatani. Ya, tinggal satu langkah lagi dan dia akan bisa menjadi dewasa sepenuhnya. Asalkan dia diberi waktu lebih untuk menerobos ke alam penguasa kesempurnaan, dengan kemampuannya, apalagi di empat benua besar, bahkan empat daerah terlarang besar kita pun tidak akan berani meremehkannya. Wanita lainnya mengangguk setuju. Memang benar dia adalah monster, tapi dia tetaplah monster yang belum dewasa. Benar, benar, benar. Pyroteknik Glow mendengar kata-kata mereka dan mengangguk berulang kali. Memangnya kenapa kalau dia sudah memahami hal-hal yang lebih mendalam. Dia masih belum bisa membalikkan keadaan dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Sebenarnya di dalam hatinya, dia sudah merasakan rasa takut terhadap Qin Fei Yang. Di usianya yang masih muda, dia sudah menguasai dua hukum tertinggi yang sangat dalam. Jika dia terus berkembang, seberapa kuatkah dia nantinya? Namun, Pangeran Pertama Naga tidak terkejut bahwa Qin Fei Yang telah menguasai dua kedalaman tertinggi. Sudut mulutnya juga penuh dengan penghinaan. Tangan Raksasa Dewa Penghancur membawa aura apokaliptik saat menghantam dua kedalaman tertinggi. Dengan ledakan keras, dua kedalaman tertinggi Qin Fei Yang hancur di tempat. Momen berikutnya. Tangan Raksasa Dewa Penghancur menghantam Qin Fei Yang. Ledakan. Tepat pada waktunya, Qin Fei Yang mengaktifkan formula pertempuran dan hukum perang. Namun, di hadapan Tangan Raksasa Dewa Penghancur, baju besi yang dibentuk oleh formula pertempuran hancur seketika dengan suara retakan. Dong. Mengikuti dengan saksama. Qin Fei Yang seperti meteorit berlumuran darah saat ia jatuh ke laut di bawah, menyebabkan gelombang besar melonjak. Long Chen menyesap tehnya dan menatap serigala bermata putih sambil tersenyum. Sudah ku bilang bahwa saudara Qin akan menghadapi pertempuran yang sulit. Hem. Serigala bermata putih tertegun dan menatap Long Chen dengan aneh. Apa? Apakah ada masalah dengan apa yang saya katakan? Long Chen curiga. Tidak masalah, tidak masalah. Serigala bermata putih itu menggoyangkan kakinya dan mendesah. Aku sudah memberitahu Qin Zi kecil untuk tidak bertarung dengan pangeran pertama yang menyebalkan itu sebelum dia mencapai kesempurnaan berdaulat, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Long Chen tersenyum. Saudara Qin memang agak ceroboh dalam hal ini. Bukankah begitu? Tapi tidak ada cara lain. Mereka sudah mulai berkelahi. Sekarang kami hanya bisa berdoa kepada surga dan berharap akan adanya keajaiban. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya, namun matanya penuh dengan senyuman. Apakah dia benar-benar mengira Qin Zi kecil akan kalah? Tunggu saja, bagian terbaiknya belum tiba. Memercikkan. Ombak melonjak di laut di bawah. Qin Fei yang bergegas keluar dari gelombang, tubuhnya berlumuran darah. Wajahnya pucat, dan auranya sangat lemah. Jika bukan karena perlindungan ganda dari seni karakter pertempuran dan hukum perang, dia pasti sudah hancur. Namun, itu tidak masalah, karena semuanya terkendali. Mengapa kau tidak mengaktifkan tiga ribu klonmu? Kudengar itu kartu trufmu yang sebenarnya. Pangeran pertama klan naga menatap Qin Fei yang, yang berdiri di permukaan laut, dan tertawa keras. Qin Fei yang, kamu harus melakukan yang terbaik. Kami semua punya harapan besar padamu. Ia, cepat pukul dia dan diamkan dia. Sangat menyebalkan mendengar ocehannya. Kerumunan orang di sekitarnya bersorak. Percuma saja. Betapapun kuatnya dia, dia tidak akan mampu mengalahkan pangeran pertama naga. Kecuali dia bisa menerobos ke puncak alam penguasa sekarang. Jika dia benar-benar berhasil mencapai puncak alam penguasa, dia akan mampu membalikkan keadaan dalam sekejap. Tetapi menerobos ke puncak alam penguasa bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Seseorang mendesah. Setidaknya ada beberapa orang yang berakal sehat. Putra Mahkota Rasnaga mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, dia menundukkan kepalanya dan menatap Qin Fei yang niat membunuh meledak dari matanya saat dia berkata dengan sinis, kesalahan terbesarmu adalah datang untuk melawanku bahkan sebelum kamu melangkah ke alam penguasa kesempurnaan agung. Dewa penghancur yang berdiri di langit memancarkan aura ganas yang mengintimidasi semua orang. Terima kasih telah menonton!